Api kehidupan adalah milikku. Mengenai hidupmu, aku bisa menyimpannya untuk saat ini, tapi aku ingin mengamati penampilanmu. Jika penampilanmu memuaskanku, aku tidak akan membunuhmu. Tetapi jika kamu berani melawanku, jangan salahkan aku karena kejam. Anda tidak memiliki syarat untuk memilih. Ini adalah satu-satunya cara. Jika kamu tidak setuju, matilah sekarang. Nada suara Kinfei yang sangat tegas, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Kalau begitu, bukankah kaisar ini tidak hanya tidak mendapat keuntungan, tapi juga harus mengorbankan sisa hidupku? Tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh? Kata ular naga hitam dengan marah. Aku bertindak terlalu jauh. Ketika kamu meminta api kehidupan, apakah aku memberikannya kepadamu tanpa berpikir dua kali? Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Jika bukan karena kamu masih memiliki nilai tertentu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Mengapa aku harus berbicara terlalu banyak omong kosong denganmu? Kamu memintanya, itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Kamu tidak setuju. Mata Kinfei yang berkilat dingin saat dia menatap Wolf King dan berkata, bunuh. Ular naga hitam buru-buru berkata, jangan, jangan, kaisar ini setuju. Bukankah lebih baik jika kamu melakukan ini dari awal? Kinfei yang tersenyum dingin, mengulurkan tangannya, dan berkata, berikan padaku. Ular naga hitam memandang api kehidupan, matanya penuh kengganan dan kengganan, tetapi pada akhirnya, ia dengan patuh menyerahkannya kepada Kinfei yang. Kinfei yang meraihnya di tangannya dan menyimpannya di dalam kotak diok yang indah. Jika kamu tidak menarik kembali kata-katamu, seberapa baik hubungan kita sekarang? Anda sedang mendekati kematian, tahukah Anda? Raja Serigala mencibir. Ya ya ya. Ular naga hitam menganggup berulang kali, merasa pahit di hatinya. Kinfei yang mengeluarkan dua pil dari tas kiankun dan melemparkannya ke ular naga hitam. Dia juga memasukkan kotak diok berisi api kehidupan ke dalam tas kiankun. Ular naga hitam bertanya dengan curiga, pil apa? Kinfei yang berkata, pil pemecah penghalang dan pil transformasi. Pil ini dapat membuat Anda berbicara dan mengubah ukuran tubuh Anda. Mata ular naga hitam berbinar dan menelan kedua pil itu tanpa ragu-ragu. Kinfei yang tertegun sejenak sebelum dia bertanya sambil bercanda, apakah kamu tidak takut itu racun? Apa yang Anda takutkan? Dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah membunuhku. Apakah perlu meracuniku? Ular naga hitam mengerucutkan bibirnya. Kamu cukup menyadari hal ini. Kinfei yang tersenyum tipis. Kemudian, ekspresinya berubah serius, ada keadaan darurat dan saya butuh bantuan Anda. Bagaimana situasinya? Ular naga hitam terkejut. Kinfei yang menunjuk ke barat pulau dan berkata, apakah kamu mendengar suara datang dari sana? Ular naga hitam menganggup dan berkata, bukankah temanmu bertarung dengan kaisar buaya? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, buayalah yang menghancurkan pulau itu. Apa? Pupil ular naga hitam menyusut saat dia bertanya dengan heran, di mana rubah tua itu? Kinfei yang berkata, kaisar buaya telah dibunuh oleh kita. Hati ular naga hitam tiba-tiba bergejolak. Setelah tinggal di pulau itu selama ratusan tahun, ia mengetahui kekuatan kaisar buaya lebih baik dari siapapun. Itu pasti bisa disebut Tuhan. Namun pada akhirnya mati di tangan kelompok manusia ini. Tampaknya kekuatan kelompok manusia ini jauh lebih kuat dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ular naga hitam menjadi tenang dan bertanya, kamu ingin aku menghentikan mereka? Kinfei yang bertanya, bisakah? Ular naga hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki kemampuan karena buaya ganas itu hanya mendengarkan perintah kaisar buaya. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk meninggalkan tempat ini? Tidak. Jika ada jalan, saya pasti sudah lama pergi. Saya tidak akan tinggal di sini selama ratusan tahun. Ular naga hitam menghela nafas dengan sedikit ejekan di matanya. Di satu sisi, ia mengejek dirinya sendiri. Di sisi lain, dia mengejek Kinfei yang. Apakah ada artinya merebut api kehidupan ketika dia akan mati? Kinfei yang mengabaikannya. Dia menunduk dan mengerutkan kening. Ular naga hitam berkata, jangan pikirkan itu. Kecuali kamu bisa terbang atau menaklukkan raja buaya, kamu pasti akan mati. Terbang. Menundukkan raja buaya. Kinfei yang tercengang. Kedua opsi ini patut dicoba. Dia memandang raja serigala dan berkata, beri aku tulang rusuknya. Mengapa? Raja serigala bingung. Kinfei yang berkata, jangan bicara omong kosong, berikan padaku. Raja serigala memandangnya dengan curiga dan melemparkan tulang rusuknya ke Kinfei yang. Kinfei yang meraih tulang rusuknya dan menatap ke langit. Gravitasi di atas jembatan rantai besi menuju reruntuhan jauh lebih mengerikan daripada gravitasi di sini, tapi tulang rusuk ini bisa menghilangkan gravitasi. Kalau begitu, menghilangkan gravitasi di sini tidak akan menjadi masalah. Suara mendesing. Setelah melakukan persiapan penuh, Kinfei yang tiba-tiba melompat. Begitu dia melompat ke langit, gravitasinya melonjak. Pada saat yang sama, tulang rusuk di tangannya bersinar dengan cahaya kabur. Kinfei yang segera merasakan tubuhnya menjadi ringan dan melayang di kehampaan. Gravitasi juga menghilang. Benar-benar. Kinfei yang sangat gembira. Raja serigala melihat pemandangan ini dan juga sangat terkejut. Ular naga hitam sangat terkejut. Tulang macam apa yang bisa melanggar peraturan di sini? Penerbangan. Bagi makhluk yang hidup di neraka sembilan neter, terbang hanyalah sesuatu yang tidak berani mereka harapkan. Bagaimana mungkin ular naga hitam tidak terkejut ketika hal itu terjadi di depan matanya? Raja serigala berteriak, Kinzi kecil, terbanglah kemari untukku. Kinfei yang mengangguk sambil tersenyum. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Sebuah gaya gravitasi yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya turun dari langit dan menghantam tubuh Kinfei yang. Bang. Saat ini, Kinfei yang menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Darah terus keluar dari mulutnya dan tubuhnya hampir hancur. Apa yang sedang terjadi? Raja serigala menatap dan buru-buru berlari ke sisi Kinfei yang bertanya dengan prihatin, apakah kamu masih hidup? Kamu ingin aku mati? Bukan. Kinfei yang mendongak dan menatapnya dengan marah. Biarpun dia peduli pada seseorang, dia seharusnya tidak mempedulikannya seperti ini. Lalu dia melihat ke langit, matanya penuh keterkejutan. Situasi sebelumnya memberinya perasaan bahwa seseorang diam-diam mengendalikan gravitasi. Dan sepertinya itu memperingatkan dia untuk tidak melanggar peraturan di sini. Tapi bukankah ini terlalu konyol? Raja serigala menyemangatinya, mengapa kamu tidak mencoba lagi? Kinfei yang merenung sejenak, bangkit, meraih tulang rusuknya, dan melompat ke langit lagi. Gravitasi segera menyelimuti dirinya. Namun kali ini, sesuatu yang lebih aneh dari sebelumnya terjadi. Tulang rusuk di tangannya tidak merespon. Tanpa keraguan. Dia terlempar lagi oleh gravitasi, menciptakan lubang besar. Apa yang sedang terjadi? Raja serigala memandang ke langit dengan bingung, tidak dapat memahami. Kinfei yang bangun dalam keadaan menyesal dan berkata dengan suara yang dalam, hanya ada satu penjelasan, tulang rusuknya takut dan tidak berani bangun. Apa? Raja serigala tercengang. Kinfei yang berkata, tampaknya mata air kuning 9 meter jauh dari reruntuhan. Kita tidak bisa melanggar peraturan di sini lagi. Raja serigala bertanya, kalau begitu katakan padaku, siapa yang menetapkan peraturan di sini? Perlu diketahui bahwa pemilik tulang rusuk ini adalah Mutianyang. Mutianyang adalah kaisar kekaisaran Tianyang dari dinasti sebelumnya dan merupakan lawan kuat dari kaisar pertama kekaisaran Kinbesar. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Sekarang bahkan tulang rusuknya pun takut, bukankah orang yang membuat aturan ini akan lebih menakutkan daripada Mutianyang. Tiba-tiba, Raja serigala sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Kinfei yang dengan heran, mungkinkah itu dia? Mata Kinfei yang bergetar, dia merenung sejenak dan mengangguk, bisa jadi dia? Siapa? Ular naga hitam bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja serigala segera mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu, jangan tanya. Ular naga hitam menciutkan lehernya, matanya penuh ketakutan. Orang yang dibicarakan Kinfei yang dan Raja serigala secara alami adalah kaisar pertama. Karena di dunia ini, hanya eksistensi tertinggi legendaris yang memiliki kemampuan ini. Dan hanya kaisar pendiri kekaisaran Kinbesar yang memiliki kekuatan untuk membuat mutian yang takut. Tapi ini hanya dugaan saja. Apa yang terjadi masih harus diverifikasi. Namun, terbang jelas mustahil. Kini hanya ada satu cara terakhir, yaitu menundukkan Raja Buaya. Kinfei yang mengibaskan tanah di tubuhnya, menyingkirkan tulang rusuknya, dan bergegas menemui Fatso bersama Raja serigala dan ular naga hitam. Beberapa ratus napas kemudian, Kinfei yang datang ke ujung lain pulau dan melihat Fatso dan yang lainnya berdiri di tepi tebing, menatap rawa di depan mereka dengan ekspresi jelek. Dan di rawa tersebut, tidak ada satupun buaya naga yang ditemukan. Kinfei yang mengerutkan kening dan bertanya bagaimana situasinya. Fatso berkata dengan marah, binatang-binatang ini sangat licik. Saat mereka melihat kita datang, mereka semua bersembunyi di bawah. Yang paling penting adalah pijakan yang lebih jauh telah dihancurkan oleh mereka. Saat ini, pijakan terdekat dengan kita berjarak enam hingga tujuh ratus meter. Tidak ada cara untuk menempuh jarak sejauh itu. Dong Zheng Yang berkata dengan suara yang dalam, wajahnya penuh kekhawatiran. Ular naga hitam berkata dengan nada menghina, jika kamu tidak menyingkirkan buaya itu terlebih dahulu, meskipun ada pijakan, apakah kamu berani melewatinya? Gara-gara kematian sang kaisar buaya, kelompok buaya tersebut sudah menjadi gila dan pasti tidak akan mengusir mereka seperti dulu. Seperti yang dikatakan ular naga hitam, begitu mereka mendarat di pulau atau gundukan lain, kelompok buaya pasti akan mengejar dan menghajar mereka. Lebih-lebih lagi, jauh lebih berbahaya daripada di pulau ini. Karena pulau-pulau dan gundukan lainnya terlalu kecil dan rapuh, mereka tidak dapat menahan dampak dari kelompok buaya. Namun jika tidak memikirkan caranya, ketika kelompok buaya tersebut menghancurkan fondasi pulau tersebut, mereka akan tetap tenggelam ke dalam rawa bersama pulau tersebut. Ini masih akan menjadi jalan buntu. Bos, Tuan Gendu tidak ingin mati muda, kamu harus memikirkan caranya. Fatso menatap Kinfei Yang tanpa daya. Kinfei Yang melihat ke rawa, matanya berkedip-kedip, dan berkata setelah beberapa saat, kalian tetap di sini dan lihat, saya akan pergi ke kastil dan bertanya pada Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Ular naga hitam, kamu akan mengikuti Fatso mulai sekarang. Tidak peduli apa yang dia katakan, anda harus mendengarkan tanpa syarat. Setelah mengatakan itu, dia melintas dan pergi ke kastil. Kamu ingin kaisar ini mengikutimu, babi gendut. Mendengar kata-kata Kinfei Yang, ular naga hitam segera menatap Fatso, matanya penuh dengan jijik. Apa? Mengikuti Tuan gendut, apakah kamu dirugikan? Fatso mengangkat alisnya. Ular naga hitam berkata dengan nada menghina, dengan penampilanmu yang buruk, mengapa kamu tidak pergi dan melihat ke cermin, apakah kamu layak untuk kaisar ini? Kamu tidak jauh lebih baik. Fatso mendengus dingin. Ular naga hitam berkata, selama aku lebih baik darimu. Fatso menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan marah, Tuan gemuk, apakah kamu meminta pemukulan? Kaulah yang meminta pemukulan. Jika kamu punya nyali, tunggu sampai kaisar ini memperbaiki skala kebalikannya dan bertarung. Siapapun yang kalah akan menjadi pengikutku. Ular naga hitam terprovokasi, penuh percaya diri. Yo, kamu cukup penakut. Kamu bahkan berani memprovokasi Tuan gendut. Fatso menjerit aneh, memandang ular naga hitam seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, dan berkata, Baiklah, Tuan gendut, tunggu saja. Jika aku tidak memukulmu sampai kamu menangis untuk ayahmu dan ibu, nama Fatso akan ditulis terbalik. 622 Di dalam kastil. Qin Fei yang melirik Wu Yan dan yang lainnya, dan berkata, Saya yakin Anda semua telah mendengar situasi di luar. Jika Anda punya ide, segera beritahu kami agar kami dapat mempertimbangkannya. Semua orang saling memandang, tapi pada akhirnya, tidak ada yang berbicara. Wajah mereka penuh ketidakberdayaan. Sayang, kamu dan Dong Zheng yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ide bagus apa yang bisa kita berikan? Lu Xingchen menghela nafas pelan. Ren Wu Shuang berkata dengan marah, Apakah kita harus menyerah karena tidak mungkin? Saya tidak ingin ada orang yang mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu lagi. Ide dipikirkan oleh orang-orang. Semuanya, pikirkan baik-baik. Lu Xingchen berkata, Wu Shuang, Saya tahu kamu memiliki kepribadian yang kuat, tetapi sekarang faktanya ada di depan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ren Wu Shuang mengangkat alisnya, berkata, Jangan panggil aku terlalu dekat. Apakah kamu mengenalku dengan baik? Kami dulu pernah bertunangan. Lu Xingchen tersenyum pahit. Itu dulu. Sekarang, selain berada di sekte yang sama denganmu, kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Ren Wu Shuang berkata dengan dingin. Lu Xingchen menghela nafas dalam-dalam, tetapi pada saat yang sama, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia menatap Kinfei Yang dan berkata, Saudara Kin, saya tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Hem. Semua orang tercengang dan menatap Lu Xingchen, mata mereka penuh harapan. Kinfei Yang juga terkejut dan bertanya, Benarkah? Lu Xingchen berkata sambil tersenyum, Saat ini, saya tidak berani berbicara omong kosong. Kinfei Yang berkata, Katakan padaku. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum misterius, Aku tidak bisa mengatakannya, bahwa saja aku keluar. Mata Kinfei Yang berkedip sedikit. Tanpa ragu, dia memimpin Lu Xingchen keluar kastil. Ketika mereka muncul di luar, Lu Xingchen tidak menyapa Fatso dan yang lainnya. Dia melihat langsung kerawa di depannya dan sedikit mengernyit. Tunggu sebentar. Berikutnya, Lu Xingchen mengucapkan beberapa patah kata kepada Kinfei Yang sebelum dia berbalik dan pergi sendirian. Bagaimana situasinya? Melihat ini, Fatso dan yang lainnya tampak curiga. Kinfei Yang berkata, dia bilang dia punya cara untuk meninggalkan pulau itu. Benar-benar. Semua orang bingung. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu, tapi itulah yang dia katakan. Dong Zheng Yang berkata, Orang ini sangat sulit untuk dilihat. Kinfei Yang terkejut. Dia memandang Dong Zheng Yang dan yang lainnya, dan berkata, Kalian semua berasal dari kota prefektur, dan usia kalian hampir sama. Kalian seharusnya mengenal Lu Xingchen lebih baik daripada saya, Bukan. Dong Zheng Yang berkata, Kami memang memahami Lu Xingchen di masa lalu, tetapi Lu Xingchen saat ini. Pada titik ini, dia mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Shen Long dan yang lainnya juga sama. Kinfei Yang dan Fatso saling memandang, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Ledakan. Kelompok buaya masih menghancurkan fondasi pulau di bawahnya. Suara gemuruh tak henti-hentinya. Awalnya hanya separuh pulau yang bergetar, namun pada akhirnya seluruh pulau berguncang hebat. Mereka bahkan samar-samar merasa pulau itu berguncang. Kalau terus begini, pulau itu pasti akan tenggelam ke dalam rawa dalam waktu kurang dari satu jam. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu bilang untuk menunggu sebentar? Sudah setengah jam, kenapa dia belum kembali? Kata Murong Xiong dengan marah. Dong Zheng Yang dan yang lainnya juga gelisah. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bos, apakah menurut Anda dia akan menyelinap pergi diam-diam? Mungkin. Kinfei Yang ingin mengatakan bahwa itu seharusnya tidak mungkin. Tetapi dia benar-benar tidak dapat memahami Lusing Chen saat ini, jadi dia tidak berani membuat penilaian. Ledakan. Tiba-tiba. Suara yang sangat memekakan telinga terdengar dari utara. Kinfei Yang kaget dan buru-buru menoleh untuk melihat. Dia segera melihat sebidang tanah besar runtuh dan dengan cepat tenggelam ke dalam rawa. Sudah berakhir? Kali ini benar-benar sudah berakhir. Ular naga hitam meratap. Dong Zheng Yang berkata dengan suara yang dalam, Sepertinya dalam waktu kurang dari satu jam, pulau itu akan tenggelam sepenuhnya. Murong Xiong mengertakan gigi dan berkata, Ayo kita berpisah dan temukan Lusing Chen. Jangan pergi. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan dia akan kembali. Bagaimana jika dia kembali dan kita tidak berada di sana? Bukankah kita harus membuang waktu mencari kita? Yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap di sini dan diam-diam menunggu dia kembali. Kata Kinfei Yang. Murong Xiong berkata, Tetapi bagaimana jika dia tidak kembali? Jika dia tidak kembali, kami akan memikirkan cara lain. Meski rawa bisa menelan segalanya, Selama kita bersembunyi di kastil, Nyawa kita tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Kata Kinfei Yang. Ledakan. Diiringi suara keras, Sebagian besar tanah di selatan pun ikut runtuh. Hati mereka perlahan-lahan tenggelam ke dalam lembah es. Meskipun pada akhirnya mereka bisa bersembunyi di kastil, Kastil hanya bisa melindungi mereka untuk sementara, Tapi tidak selamanya. Karena begitu kastil itu tenggelam ke dalam rawa, Mereka bisa lupa untuk keluar. Pada saat itu, Itu masih jalan buntu. Retakan. Tiba-tiba. Suara keras lainnya datang dari bawah kaki mereka. Kinfei Yang menunduk dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Tanah di bawah kaki mereka juga retak. Mundur. Teriak Kinfei Yang. Fatso dan yang lainnya juga menyadari situasi ini pada saat pertama. Langsung. Sekelompok orang mundur seperti kilat. Ledakan. Begitu mereka mundur, Retakan itu meluas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Dan menyebar ke kedua sisi. Dalam waktu kurang dari lima napas. Sebidang tanah selebar ratusan meter terputus dari pulau Dan tenggelam ke dalam rawa dalam sekejap mata. Namun. Ini hanya awal. Pulau itu berguncang hebat, Seperti perahu kecil di tengah badai, Terlatih-tatih di ambang kehancuran. Ledakan. Dalam waktu kurang dari seratus tarikan napas, Pulau yang semula lebarnya ribuan kaki itu kini Hanya lebarnya sekitar lima ratus kaki. Dan sekarang, Kecepatan runtuhnya pulau itu beberapa kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Shenlong berkata dengan suara yang dalam, Jika Lusing Chen tidak pergi sendirian, Aku khawatir dia dalam bahaya sekarang. Ayo cepat ke kastil. Dulu, Saya sangat penasaran dengan kastil Kinfei yang dan ingin masuk dan melihat-lihat, Tapi sekarang, Saya benar-benar tidak ingin masuk. Jiang Wei tersenyum pahit. Dong Zheng Yang, Murong Xiong, Dan Dong Fang Wuheng juga mengangguk, Merasakan hal yang sama. Karena begitu mereka masuk, Mereka mungkin tidak bisa keluar seumur hidup. Tapi sekarang, Sepertinya tidak ada jalan lain. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum tipis, Hanya ketika orang masih hidup, Mereka akan memiliki kesempatan. Dong Zheng Yang menghela nafas, Hanya kamu yang bisa tertawa sekarang. Mengenai temperamen Kinfei Yang, Mereka semua merasa rendah diri. Sebagai pribadi, Anda harus optimis. Kinfei Yang tersenyum dan hendak membawa mereka ke kastil. Maaf membuatmu menunggu. Tapi saat ini, Suara Lusing Chen terdengar dari jauh. Mata semua orang berbinar saat mereka mengangkat kepala untuk melihat. Segera, Mereka menunjukkan ekspresi kebingungan. Saat ini, Lusing Chen sangat malu. Pakaiannya robek, Tubuhnya penuh luka, Dan wajahnya sangat pucat. Tapi bukan itu intinya. Intinya di belakangnya ada buaya naga sepanjang 30 meter. Jelas sekali, Itu adalah Raja Buaya. Raja Buaya juga memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Itu penuh dengan aura pembunuh, Tetapi pada saat ini, Ia dengan patuh mengikuti di belakang Lusing Chen seperti pengikut setia. Segera, Lusing Chen datang ke depan Qin Feiyang dan yang lainnya. Raja Buaya juga berhenti di belakangnya, Menatap mereka dengan tajam. Shen Long memandang Raja Buaya dengan curiga dan berkata, Lusing Chen, Apa yang terjadi? Lusing Chen berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, Sekarang ini adalah rekan kita. Itu tidak akan menyakiti siapapun. Mitra, Shen Long tampak ragu. Qin Feiyang memandang Lusing Chen dengan penuh arti dan berkata, Jika Anda memiliki pertanyaan, Tanyakan setelah kita meninggalkan tempat ini. Lusing Chen melompat dan mendarat di punggung Raja Buaya. Dia memandang Qin Feiyang dan yang lainnya dan berkata, Ayo cepat. Mereka saling memandang dan melompat satu demi satu. Ular naga hitam juga menjadi satu meter panjangnya dan melingkari paha fatso. Berikutnya, Lusing Chen menginjak punggung Raja Buaya dengan ringan dan berkata, Bahwa kami keluar dari sini secepatnya. Mengaum. Raja Buaya meraum dan berlari menuju rawa dengan kecepatan penuh. Fatso sedikit mengernyit dan bertanya dengan cemas, Lusing Chen, Apakah kamu yakin dia tidak akan melemparkan kita ke rawa setelah kita masuk? Lusing Chen tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Fatso memandangnya dan berkata secara telepati, Bos, Jangan percaya omong kosongnya. Kita harus berhati-hati. Qin Feiyang menganggupkan kepalanya tanpa meninggalkan jejak. Dia siap membawa semua orang ke kastil kapan saja. 10 meter 8 meter 5 meter 3 meter Rawa itu semakin dekat dan dekat. Mata Qin Feiyang menjadi semakin sunyi. Dong. Akhirnya, Raja Buaya memasuki rawa tetapi tidak melakukan apapun yang menyakiti mereka. Ia berenang lurus ke depan. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, Terdengar suara memekatkan telinga di belakang mereka. Qin Feiyang dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat seluruh pulau runtuh dan tenggelam ke dalam rawa dengan cepat. Ombak besar bergulung-gulung. Melihat pemandangan ini, semua orang diliputi rasa takut yang masih ada. Untungnya, Lu Xingchen kembali tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengaum. Pada saat yang sama, Buaya naga melayang keluar dari rawa dan terus mengaum. Ada rasa sedih dan gembira dalam auman tersebut seolah sedang memberikan penghormatan kepada Raja Buaya. Mengaum. Tapi tiba-tiba, Seekor Buaya naga melihat Qin Feiyang dan yang lainnya dikejauhan dan segera mengaum. Dengan rawangan ini, Semua Buaya naga berbalik dan menatap Qin Feiyang dan yang lainnya. Mata besar mereka dipenuhi amarah dan keterkejutan. Di antara mereka, 12 ekor Buaya naga berenang perlahan ke depan kelompok dan membentuk barisan. Panjangnya lebih dari 30 meter. Jelas sekali, Mereka adalah Raja Buaya. Tapi mata mereka tidak tertuju pada Qin Feiyang dan yang lainnya. Mereka berada di atas Raja Buaya di bawah kaki mereka. Mata mereka dipenuhi kebingungan. Mengaum. Tiba-tiba, Salah satu Raja Buaya meraung ke arah Raja Buaya di bawah kaki mereka. Tampaknya bertanya mengapa ia menghianati semua orang dan mengapa ia membantu manusia. Namun Raja Buaya di bawah kaki mereka terdiam. Ayo pergi. Lu Xingchen berteriak. Raja Buaya di bawah kaki mereka segera berbalik dan berenang ke depan bersama mereka, Memercikkan lumpur setinggi beberapa meter. Mengaum. Tepat pada saat ini. Kedua belas Raja Buaya meraung bersama dan memimpin kelompok buaya di belakang mereka untuk mengejar Qin Feiyang dan yang lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan kilatan ganas yang menakutkan. Kamu berani mengejar kami. Sudut mulut si gendut terangkat saat dia terkekeh. Tuan gendut akan memastikan kamu tidak kembali. Lu Xingchen mengulurkan tangan dan menghentikan Fatso. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan bunuh mereka. Hah. Fatso tercengang. Lu Xingchen berkata, Saya berjanji sebelumnya bahwa saya tidak akan menyakiti jenisnya. Sebagai pribadi, saya harus menepati janji saya. Fatso melirik Raja Buaya di bawah kakinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bagaimana caramu menaklukkannya? Lu Xingchen tersenyum dan berkata, Saya beruntung. Memberitahu saya kemudian. 623. Qin Feiyang juga sangat penasaran. Ular naga hitam awalnya mengusulkan untuk menaklukkan buaya naga. Namun, menurutnya, hal tersebut mustahil. Tapi dia tidak menyangka Lu Xingchen akan melakukannya. Dan itu adalah Raja Buaya. Dia jelas tidak percaya kalau itu hanya keberuntungan. Lu Xingchen menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, metodeku sama dengan metode ular naga hitam. Taklukkan buaya naga dan biarkan ia membawa kita pergi. Setelah keluar dari kastil, Saya mencari buaya naga kemana-mana, Tetapi saya tidak dapat menemukannya. Tetapi ketika pulau itu mulai runtuh, Saya menemukan Raja Buaya ini di tepi barat daya pulau. Saat itu dia terluka parah. Saat saya temui, Dia malah ingin menelan saya hidup-hidup. Meskipun saya sangat lemah, Luka-lukanya juga sangat serius. Ia bahkan hampir tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Setelah bertarung, Saya menang. Cederaku disebabkan saat aku bertarung dengannya. Pada akhirnya, Atas permohonan tulus saya, Dia akhirnya menganggup dan mengikuti saya. Tapi ia juga mengajukan syarat. Ia boleh membawa kita pergi, Tapi kita tidak boleh melukai buaya naga lainnya. Lu Singchen berkata sambil tersenyum. Eh, Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Sesederhana itu. Tapi kenapa itu terdengar agak tidak nyata. Benarkah demikian? Dong Zheng Yang bingung. Ia tidak berkelahi dengan kita. Bagaimana bisa ia terluka? Lu Singchen berkata, Saya juga bertanya. Ia terluka oleh tanah yang runtuh ketika membombardir fondasi pulau. Terluka. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Hal seperti ini bisa terjadi. Wolf King berkata melalui telepati, Qin Xi kecil, Gendut, Apakah kamu percaya? Fatso diam-diam berkata, Saya tidak tahu apakah bos percaya atau tidak, Tapi Tuan Gendut tidak mempercayainya. Pasti ada hal lain. Qin Fei Yang tidak mengungkapkan keraguan apapun. Karena itu tidak perlu. Jadi bagaimana jika Lu Singchen berbohong? Selama dia tidak melakukan apapun yang menyakiti mereka, Selama dia bisa mengeluarkan mereka dari rawa ini, Tidak ada lagi yang penting. Dong Zeng Yang dan yang lainnya semuanya adalah orang-orang berpengalaman, Jadi tentu saja mereka tidak mempermasalahkan masalah ini. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengeluarkan lima pil penyembuh Dengan empat pembuluh darah dan menyerahkannya kepada Lu Singchen. Kelompok buaya di belakang kita pasti akan mengejar kita sampai habis. Cepat beri makan, kalau tidak dia akan roboh sebelum kita bisa meninggalkan rawa. Terima kasih. Lu Singchen mengambil ramuan itu dan mengucapkan terima kasih. Dia berjalan menuju kepala Raja Buaya dan tersenyum. Ramuan ini jarang ditemukan. Kamu beruntung. Kemudian, dia mengeluarkan lima pil penyembuhan. Mata Raja Buaya berbinar ketika melihat tanda itu. Ia bergegas ke depan, mengangkat kepalanya, dan menelan lima pil penyembuh. Energi tanpa batas langsung meledak di dalam tubuhnya. Kecepatan penyembuhan luka-lukanya juga meningkat secara eksponensial. Mengaum. Ia mengeluarkan raungan gembira, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, membawa sekelompok orang dan menerobos ombak. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Dalam dua hari ini, selain sekelompok buaya yang mengejar mereka, mereka tidak menemukan binatang buah selain yang menghalangi jalan mereka. Pria gemuk itu melirik ke depan dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Dia tersenyum nakal dan berkata, Bos, kamu berkultivasi. Kami akan menonton saja. He hei, jika kamu tidak berkultivasi sekarang, kamu mungkin masih menjadi kaisar tempur bintang sembilan ketika kita berhasil menembus level Grandmaster tempur bintang lima. Wolf King tertawa sinis. Qin Fei Yang memutar matanya dan menatap Dong Zheng Yang dan yang lainnya. Kamu dan Serigala bermata putih pergi ke kastil. Lu Xingchen, Fatso, dan ular naga hitam sudah cukup di luar. Semua orang mengangguk. Bagaimanapun, tidak ada bahaya sekarang. Daripada tinggal di luar, mereka lebih baik pergi ke kastil dan berkultivasi dalam pengasingan. Apalagi jika jumlah orangnya terlalu banyak, akan menjadi beban bagi Raja Buaya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan beberapa dari mereka serta Raja Serigala menghilang tanpa jejak. Dengan Wolf King sebagai penanggung jawabnya, dia tidak takut pada Dong Fang Wuhan dan Murong Siong yang main-main di kastil. Kemudian, Qin Fei Yang duduk bersila di punggung Raja Buaya, mengeluarkan pil betelki dan melemparkannya ke mulutnya, menutup matanya dan bermeditasi. Waktu berlalu seperti ini, hari demi hari. Lu Xingchen, cepat lihat dan lihat apakah ada tanah di depan kita. Pagi-pagi, Fatso tiba-tiba berseru. Lu Xingchen juga sedang berkultivasi selama periode waktu ini, jadi pekerjaan penjagaan jatuh pada Fatso dan ular naga hitam. Mendengar seruan Fatso, Lu Xingchen membuka matanya, dan sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ratusan meter jauhnya, terdapat punggung gunung begelombang yang membentang di kedua sisinya, seperti garis pantai di tepi laut. Jika itu bukan tanah, lalu apa itu? Akhirnya, kita telah mencapai akhir. Melihat punggung gunung, Fatso dan Lu Xingchen dipenuhi dengan emosi. Melihat ke belakang, pengalaman selama periode waktu ini seperti mimpi buruk yang tidak dapat mereka bangun. Setelah Lu Xingchen sadar kembali, dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya dengan heran, mengapa dia tidak bereaksi sama sekali. Fatso memandang Qin Fei Yang dengan serius dan berkata, melihat aura bos, dia seharusnya berada pada saat kritis untuk terobosan. Aura Qin Fei Yang terkadang kuat dan terkadang lemah. Jika kuat, ia mendekati Battle Master, ketika lemah, hampir tidak ada. Sangat cepat. Lu Xingchen kagum. Apakah ini cepat? Fatso tercengang. Omong kosong. Berapa tingkat kultifasi Anda saat pertama kali datang ke kota? Sudah berapa lama, Anda telah melampaui saya? Dan aku hanyalah kaisar tempur bintang tujuh sekarang. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa ada kesenjangan yang begitu besar antar manusia? Fatso tiba-tiba menjadi bangga dan tertawa, mau bagaimana lagi, kita semua jenius. Yah, terlalu menyakitkan berinteraksi dengan orang jenius sepertimu. Sepertinya aku harus menjaga jarak darimu di masa depan. Lu Xingchen berkata tanpa daya. Ular naga hitam tiba-tiba berkata, saya akan menyela dan menanyakan beberapa pertanyaan. Hmm. Keduanya memandangnya dengan bingung. Ular naga hitam memandang mereka dan bertanya, saat kalian berdua bertemu, apa perbedaan tingkat kultifasinya? Lu Xingchen berkata, saya adalah kaisar tempur bintang lima pada saat itu, dan mereka baru saja menerobos keranah raja pertempuran. Apa? Mata ular naga hitam membelalak. Perbedaan tingkat kultifasi begitu besar, tetapi mereka telah melampauinya. Ia memandang Fatso dan bertanya dengan curiga, bagaimana caramu melakukannya. Sebelum Fatso sempat menjawab, Lu Xingchen berkata, mereka semua telah membuka gerbang potensi, bagaimana mungkin tidak cepat. Gerbang potensi. Ular naga hitam tercengang. Setelah sekian lama, ia sadar kembali dan memandang Lu Xingchen sambil menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar idiot. Lu Xingchen hampir mengeluarkan setegup darah. Seseorang harus mengetahuinya. Bakatnya adalah salah satu yang terbaik di tingkat spiritual, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi idiot. Jantungnya terpukul keras. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Jika aku melanjutkan, aku khawatir aku akan menjadi lebih buruk daripada orang idiot. Dia menghela nafas dalam-dalam dan menatap punggung gunung di depannya. Cahaya yang tak bisa dijelaskan muncul di kedalaman matanya. Pada saat yang sama, Fatsou menoleh untuk melihat rawa di belakangnya. Kedua belas raja buaya dan kelompok buaya juga mengejar mereka ke sini. Dapat dikatakan bahwa mereka gigih dan semangat mereka patut terpuji. Namun, selama mereka sampai di darat, buaya ganas ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Kedua belas raja buaya sepertinya telah menyadari hal ini, jadi mereka mati-matian mengejar mereka. Mereka ingin menghentikan Qin Fei Yang dan yang lainnya sebelum mereka pergi ke darat. Namun, dengan kecepatan mereka saat ini, hal itu jelas mustahil. Tanah sudah dekat. Fatsou dan Lu Xing Chen sudah memiliki senyum kemenangan di wajah mereka. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba melonjak dari suatu tempat di pegunungan. Mengikuti dengan cermat, battle aura yang menyala-nyala muncul dari punggung gunung. Itu membawa aura pembunuh yang mengerikan dan menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Siapa ini? Ekspresi Fatsou, Lu Xing Chen, dan ular naga hitam tiba-tiba berubah. Karena aura itu bahkan lebih kuat dari aura leluhur pertempuran bintang satu. Dan untuk mencegat mereka saat ini, jelas sekali mereka ingin membunuh mereka. Namun, Qin Fei Yang tidak bergerak sama sekali. Matanya masih tertutup. Namun Raja Buaya yang berada di bawah kaki mereka diganggu dan dihentikan, tidak tahu harus berbuat apa. Fatsou berteriak, Jangan takut. Terus maju. Tuan gemuk, aku ingin melihat siapa yang meminjam keberanian dari surga untuk mencegat kita. Karena begitu mereka berhenti, kelompok buaya di belakang mereka akan menyusul, dan itu akan lebih merepotkan. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, Raja Buaya memahami dengan baik kekuatan Fatsou. Mendengar perkataan Fatsou, ia langsung tenang dan terus berenang menuju tepian pantai. Ledakan. Battle aura yang menyala-nyala itu sangat mematikan. Kemana pun ia melewatinya, gelombang besar setinggi puluhan kaki terjadi di rawa. Huh. Fatsou mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Aura pertempuran naga hitam meraung dan bertabrakan dengan aura pertempuran yang menyala-nyala. Ledakan. Pada saat itu, dua aliran battle ki meledak di udara, menciptakan gelombang ki destruktif yang mengerikan yang melonjak ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Melihat situasinya tidak baik, ular naga hitam buru-buru mengaktifkan battle aoranya dan membentuk penghalang hitam untuk melindungi Raja Buaya dan Qin Fei Yang. Karena itu, kecepatan Raja Buaya tidak melambat sama sekali. Eh. Pada saat yang sama. Terdengar suara kejutan di punggung gunung. Tampaknya mereka terkejut dengan kekuatan Fatsou. Fatsou menatap tempat di mana battle aura yang menyala muncul. Cahaya dingin muncul di matanya dan dia berkata, Lu Xingchen, tidakkah kamu merasa auranya sedikit familiar? Akrab. Lu Xingchen tercengang. Setelah menganalisis dengan cermat, dia menganggup dan berkata, ini memang familiar. Saya seharusnya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tapi siapa itu? Lumayan. Belum lama ini dan kekuatanmu sudah meningkat pesat. Tapi bukan hanya kamu saja yang mengalami peningkatan. Cobalah gerakanku ini lagi. Api Phoenix. Pada saat itu, terdengar tawa menyeramkan di punggung gunung. Ledakan. Kemudian, di punggung gunung, gelombang api membubung ke langit dan bersinar ke segala arah. Skala apinya tidak besar, tapi garis luarnya seperti burung Phoenix yang terbang tinggi. Ia menuki ke bawah menunjukin Feiyang dan yang lainnya. Suara ini. Fatsou mengangkat alisnya. Suara itu terdengar familiar baginya. Itu dia. Lu Xingchen tiba-tiba berkata, matanya bersinar. Siapa? Fatsou terkejut. Lu Xingchen berkata, Feng Wuxi dari wilayah Kong. Saat itu, ketika semua orang dipenjara oleh orang-orang di wilayah Kong, dia juga ada di dalam. Jadi, ketika dia mendengar suara itu, dia teringat. Jadi itu dia. Fatsou tiba-tiba menyadari, dan mengerutkan kening, tapi Tuan Gendut ingat, dia adalah ahli perang bintang satu. Kamu, yang bahkan belum mencapai level master perang saat itu, telah menembus master perang bintang dua. Apakah aneh baginya untuk menerobos dari master perang bintang satu ke master perang bintang dua? Lu Xingchen bertanya. Fatsou terkejut, lalu tertawa, Tuan Gendut adalah seorang jenius yang tiada taranya, bagaimana dia bisa membandingkannya. Lu Xingchen segera memutar matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan bicara omong kosong, api phoenix ini jelas merupakan seni pertempuran tingkat tinggi, kita tidak boleh gegabuh. Seni pertempuran tingkat tinggi. 624. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Fatsou segera mengaktifkan seni transformasi naga dan berubah menjadi prajurit naga. Aura mengerikannya mengguncang seluruh area. Rombongan buaya yang mengejar dari belakang mau tidak mau berhenti. Mereka memandang Fatih dengan ketakutan di mata mereka. Saat ini, pertempuran Qi yang menyala-nyala yang berbentuk seperti burung phoenix telah tiba di atas Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, Fatsou hanya melambaikan tangannya dengan lembut dan betel Qi yang menyala menghilang ke dalam ketiadaan. Hem. Feng Wuxi, yang bersembunyi di pegunungan, membelalak kaget saat melihat pemandangan ini. Dia mengalahkan seni pertarungan superiornya dengan lambayan tangannya. Bukankah dia terlalu kuat? Feng Wuxi, jangan lari hari ini jika kamu punya nyali. Fatsou berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin saat dia mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Tak perlu dikatakan lagi, pada saat ini, dia cukup mengesankan. Lu Xingchen melirik Fatsou dan kemudian ke Qin Fei Yang yang matanya terpejam. Dia hanya bisa menghela nafas. Fatsou dan Wolf King, yang berada di sisi Qin Fei Yang, sudah dewasa. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di sembilan prefektur besar yang bisa menandinginya. Setelah Qin Fei Yang menerobos ke alam master perang, tidak akan ada ketegangan tentang hasil perang sembilan negara ini. Keheningan menyelimuti pegunungan. Feng Wuxi juga tidak melakukan gerakan apapun. Tapi tiba-tiba, seorang pemuda dengan aura jahat berjalan keluar dari hutan di tepi rawa dan memasuki pandangan Fatsou dan yang lainnya. Siapa lagi selain Feng Wuxi? Dia berdiri di atas batu besar di tepi pantai dengan tangan disilangkan di depan dada. Dia melirikin Fei Yang, Lu Xing Chen, dan ular naga hitam sebelum pandangannya tertuju pada Fatsou. Seorang sarjana yang telah pergi selama tiga hari harus dipandang dengan pandangan baru. Kekuatanmu saat ini benar-benar di luar dugaanku. Meskipun Fatsou telah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, Feng Wuxi tampaknya tidak takut. Fatsou berkata dengan nada menghina, kekuatanmu tidak berarti apa-apa. Benar-benar. Meskipun kekuatanku mungkin sedikit lebih rendah darimu, mungkin tidak mudah bagi kalian semua untuk mencapai pantai hari ini. Feng Wuxi tersenyum. Anda. Fatsou tersenyum menghina. Dia pasti tidak akan mampu, tapi jangan lupa bahwa negara bagian Kong masih memiliki banyak ahli. Karena dia ada di sini, yang lain pasti ada di dekatnya juga. Juga, Yuzu telah bersekutu dengan mereka. Kamu telah melihat kekuatan Wan Kiyu dengan mata kepalamu sendiri. Dia jelas bukan orang biasa. Itu sebabnya kita tidak bisa meremehkan mereka. Lu Xing Chen berbisik. Apa bedanya? Jika satu tuan gendut datang, aku akan membunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh dua tuan gemuk. Jika mereka berani maju, tuan gemuk akan membunuh mereka semua. Fatsou menjadi mendominasi. Ah. Lu Xing Chen terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini terlalu egois. Berikutnya. Dia menoleh untuk melihat Feng Wuxi dan mengerutkan kening. Kami tidak menemukan jejakmu di jalan, tapi bagaimana kamu tahu bahwa kami akan datang ke sini dan menyergap kami di sini sebelumnya? Rawa itu sangat besar. Mereka pasti tidak mengambil rute yang sama. Karena rutenya berbeda, lokasi pantainya pasti berbeda. Tapi sekarang, Feng Wuxi menghalangi jalan mereka. Apakah ini suatu kebetulan? Dengan baik. Beberapa waktu lalu, kami bertemu dengan sepasang saudara kandung. Mereka bilang bisa memprediksi lokasimu. Jadi selama ini, aku sudah menunggumu di sini. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar datang. Kata Feng Wuxi. Saudara. Lu Xingchen mengerutkan alisnya. Siapa saudara kandung ini? Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan seperti itu? Fatsou mencibir. Terus kenapa? Tuan Gemuk, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghentikan kami pergi ke darat. Raja Buaya, jangan berhenti. Saat ini, pantai sudah dekat. Dengan kecepatan Raja Buaya, hanya perlu beberapa kedipan mata. Jika dia tidak bisa, bisakah? Tapi saat ini, suara dingin terdengar. Seorang pemuda berambut merah bergegas keluar hutan dan mendarat di samping Feng Wuxi. Wan Kiyu. Murid Lu Xingchen mengerut. Apa yang dia takutkan benar-benar terjadi? Namun, semuanya belum berakhir. Empat orang lagi muncul satu demi satu. Mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar. Tiga di antaranya berasal dari Serenestet. Yang terakhir dari negara bagi Ankong. Keempat orang ini pernah bertarung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya sebelumnya. Mereka semua adalah leluhur tempur bintang satu. Dalam pertempuran tersebut, negara bagian Kong dan negara bagian Tenang mengalami kerugian besar. Hanya enam leluhur tempur bintang satu dan tiga leluhur tempur bintang dua yang tersisa. Sisanya semuanya musnah. Sekarang, orang-orang ini semua ada di sini. Hanya Feng Huo dan sepasang saudara perempuan yang tersisa. Di mana kedua gadis itu dan Feng Huo. Mengapa saya tidak melihatnya? Apakah mereka sudah mati? Fatih tidak khawatir sama sekali. Dia tidak perlu takut. Mendengar kata, perempuan, mata Feng Huo tiba-tiba menjadi dingin. Jaga mulutmu. Wajah Wan Chou dan empat sekte pertempuran bintang satu lainnya juga suram seperti air, dipenuhi dengan kebencian yang pekat. Awalnya, mereka yakin akan kemenangan dalam perang sembilan negara ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka hampir musnah dalam satu pertempuran itu. Mereka sudah lama ingin menyelesaikan masalah ini. Kamu marah? Jangan bilang kamu menyukai kedua gadis itu. Dan Wan Kiyu, apakah kamu pikir kamu bisa menyusun strategi hanya karena kamu memiliki battle art tambahan yang sempurna? Terakhir kali, mereka masih dibantai oleh kami. Wajah Fatso penuh cemohan. Semakin marah orang-orang ini, semakin dia merasa nyaman. Mulut murahan. Niat membunuh muncul di mata Wan Kiyu dan auranya tiba-tiba meledak. Hem. Fatso mengangkat alisnya. Aura Wan Kiyu adalah leluhur tempur bintang tiga. Raja Buaya di belakang mereka tiba-tiba ketakutan. Fatso berkata, jangan takut. Raja Buaya menenangkan diri dan terus berlari menuju pantai, namun kecepatannya sangat lambat. Kamu bahkan bisa menjinakkan binatang buas di rawa. Kamu punya beberapa kemampuan. Namun, jangan pernah berpikir untuk pergi ke darat hari ini. Mata Wan Kiyu sangat dingin. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan cahaya berdarah mengalir ke langit, membentuk lautan darah yang melayang di langit. Selain itu, ada juga aura pembunuh yang mengerikan yang melonjak ke segala arah dengan kekuatan longsoran salju. Sekelompok buaya di belakang Kinfei Yang dan yang lainnya berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini karena mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran di sini. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan mati. Meskipun mereka membenci Kinfei Yang dan yang lainnya, serta Raja Buaya yang menghianati mereka, mereka lebih menghargai nyawa mereka. Namun, ekspresi Fatso tidak berubah saat dia dengan tenang melihat lautan darah. Binatang batu neraka. Wan Kiyu meraung dan lautan darah yang melayang di langit tiba-tiba berjatuhan. Gelombang darah melonjak ke langit. Mengaum. Tiba-tiba, raungan meledak di lautan darah, bergema di langit dan bumi. Mengikuti dengan cermat. Seekor binatang raksasa berlari keluar dari lautan darah, dan aura ganasnya segera menyelimuti segala arah. Binatang raksasa ini sepertinya terbuat dari batu dan tingginya puluhan kaki. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi di langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan dan berdarah. Dalam keadaan kesurupan, dia benar-benar terlihat seperti iblis dari neraka. Sangat kuat. Murid Lu Xingchen mengerut. Fatso berkata, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya teknik bertarung yang unggul. Tuan gendut sudah cukup di sini. Kembalilah dan awasi bosku, jangan sampai dia jatuh ke rawa secara tidak sengaja. Lu Xingchen menganggup dan segera berlari ke sisi Kinfei yang, siap berperang. Hutang darah saat itu hanya bisa dilunasi dengan darah kalian semua. Tubuh Wan Kiyu dikelilingi oleh aura pembunuh. Sambil melambaikan tangannya. Binatang batu neraka itu membenturkan dadanya dan menghentakkan kakinya. Ia meraung ke langit dan menyerang Fatso. Tuan gemuk, aku akan mengembalikan kata-kata itu padamu. Fatso juga mengalihkan pandangannya dan menatap Wan Kiyu. Matanya setajam pisau, tajam dan mengancam. Binatang batu neraka menyerbu ke arah Fatso dalam sekejap. Tinjunya yang besar disertai hembusan angin, dan aura pembunuhnya menusuk hingga ke tulang. Ledakan. Fatso tiba-tiba mengangkat tangannya, dan telapak tangannya bertabrakan dengan tinju binatang batu neraka. Langsung. Aura pertempuran naga hitam menyembur keluar dari telapak tangannya. Ledakan. Dengan suara yang menggemparkan bumi, binatang batu neraka langsung hancur. Tapi di waktu yang sama, tubuh Fatso juga bergetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana Raja Buaya di bawah kakinya bisa menahan kekuatan yang begitu menakutkan? Fatso berdiri telentang, dan punggungnya patah di tempat. Tubuhnya yang besar tenggelam ke dalam rawa. Tunggu. Teriak Fatso. Mengaung. Raja Buaya meraung, dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan bergegas menuju pantai tanpa menahan diri. Itu tidak bodoh. Jika terus berada di rawa, itu akan sangat merugikan Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan bagi dirinya sendiri. Jadi sebaiknya ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan bergegas ke darat. Melihat ini, Feng Wuxi mengangkat alisnya dan berteriak, hentikan mereka pergi ke darat. Empat leluhur pertempuran bintang satu, serta Feng Wuxi sendiri, segera menampilkan seni pertempuran mereka. Dan itu semua adalah seni pertarungan terkuat mereka. Wan Kiyu acuh tak acuh saat ini. Dia memandang Fatso dengan ekspresi tercengang, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ledakan. Lima seni pertarungan hebat muncul dalam sekejap. Seni pertarungan Feng Wuxi bukanlah api Phoenix dari sebelumnya, melainkan suar api yang telah membunuh Fusan. Auranya sangat mengejutkan. Sekelompok semut ingin menjungkir balikkan langit. Si gendut mencibir. Lima aura pertempuran naga hitam meraung dan menghancurkan lima seni pertempuran semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Feng Wuxi dan empat lainnya segera muntah darah. Dalam bentuk prajurit naga, budidaya dan pertahanan Fatso telah meningkat menjadi leluhur pertempuran bintang enam. Dengan kata lain. Dengan lambayan tangannya yang santai, dia memiliki kekuatan pertarungan seni pertarungan yang sempurna. Kekuatan Feng Wuxi dan empat lainnya tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Fatso saat ini, mereka terlalu rendah. Ledakan. Raja Buaya akhirnya bergegas ke darat. Itu juga terjadi pada saat ini. Wan Kiyu kembali sadar dan berteriak, mundur. Hem. Feng Wuxi dan empat orang lainnya memandangnya dengan heran. Tapi Wan Kiyu tidak menjelaskan. Karena Fatso sudah melompat turun dari punggung Raja Buaya, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dengan lambayan tangannya, dia menyapu Feng Wuxi dan empat lainnya, lalu berbalik dan menggunakan seni pertempuran tambahan yang sempurna untuk bergegas ke hutan tanpa menoleh ke belakang. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu melarikan diri sekarang? Mata Fatso dipenuhi dengan rasa jijik. Dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Aliran Ki pertempuran naga hitam menyembur keluar dari ujung jarinya dan meledak ke dalam hutan. Dengan suara keras, tanah ratusan meter di depan mereka langsung rata dengan tanah. Sebuah lubang meledak di punggung gunung di depan mereka. Wan Kiyu dan yang lainnya juga terlempar karena aura mengerikan itu. Darah muncrat dari mulut mereka dan wajah mereka dipenuhi syok. Apa yang sedang terjadi? Sudah berapa lama, kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Empat leluhur pertempuran bintang satu bangkit dari tanah dalam keadaan yang menyedihkan dan meraum dengan marah. Feng Wuxi berkata dengan suara yang dalam, Menurut tebakanku, Fatso seharusnya menguasai seni pertempuran pembantaian yang sempurna. Wan Kiyu berkata, Ini bukan tebakan, ini kebenarannya. Apa? Mereka berempat gemetar baik secara fisik maupun mental ketika gelombang melonjak di dalam hati mereka. Tapi jangan khawatir, Meski battle artnya yang sempurna bisa meningkatkan kultivasi dan pertahanannya, Menurut pengamatanku, itu tidak bisa meningkatkan kecepatannya. Jika kita ingin pergi, dia tidak bisa menghentikan kita. Terlebih lagi, jika kita benar-benar bertarung, aku tidak takut padanya. Kata Wan Kiyu, matanya sangat tajam. Karena kamu sangat percaya diri, kenapa kamu melarikan diri? Sebelum dia selesai berbicara. 625 Mereka berenam berbalik dan melihat Fatso berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Black Dragon Battle Key berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak seperti naga sungguhan. Melarikan diri. Wan Kiyu berbalik dan menatap Fatso dengan tatapan jijik. Fatso terkekeh. Master tempur bintang tiga dan seni pertarungan tambahan yang sempurna. Jika kita benar-benar bertarung, Tuan Gendut mungkin bukan tandinganmu. Bagus, kamu tahu. Wan Kiyu mencibir dan berkata kepada Feng Wuxi dan yang lainnya melalui telepati, Kalian hanya akan menghalangi jika kalian tetap di sini. Pergi dulu. Alasan kenapa dia pergi lebih awal adalah untuk melindungi mereka berlima. Meskipun dia yakin bisa melawan Fatso, dia tahu bahwa ada faktor yang tidak stabil dalam kekuatan lawannya. Faktor ini adalah Qin Fei Yang. Dengan Qin Fei Yang yang tak terduga dan Fatso yang kuat, apapun bisa terjadi. Seorang Grandmaster tempur bintang satu melirik ke belakang Fatso dan berkata, Kakak senior Wan Kiyu, mengapa kamu tidak menahan Fatso di sini? Kami akan pergi ke belakang dan membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hmm. Wan Kiyu berhenti. Saya kira demikian. Aku baru saja mengamati dengan cermat. Qin Fei Yang adalah kaisar tempur bintang sembilan, yang lainnya adalah kaisar tempur bintang tujuh, buaya adalah Grandmaster tempur bintang satu, dan hanya ular yang merupakan Grandmaster tempur bintang dua. Sedangkan yang lain dari negara spiritual, kami belum melihat mereka. Mereka seharusnya mati di rawa. Dengan kekuatan kita, menyingkirkan mereka semudah membalikkan tangan. Tiga Grandmaster tempur bintang satu lainnya juga mengatakan. Tapi jangan lupa bahwa Qin Fei Yang memiliki kastil kuno. Orang lain dari alam spiritual mungkin belum mati dan bersembunyi di dalam. Feng Wuksi berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak setuju dengan saran ini karena terlalu berisiko. Bahkan jika mereka bersembunyi di kastil, kita bisa mundur saja. Benar, dengan kecepatan dan kekuatan kita, mereka tidak bisa menghentikan kita. Ditambah lagi, kamu adalah Grandmaster tempur bintang dua sekarang. Dengan Fire Phoenix Battlesoul milikmu, itu lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Kata empat leluhur pertempuran bintang satu. Feng Wuksi merenung sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, saya bisa mencobanya, tetapi jika terjadi kesalahan, saya tidak boleh melawan dan segera mundur. Jangan khawatir, kita semua menghargai hidup kita. Ada sedikit senyuman di mata mereka, tapi itu adalah senyuman yang sangat dingin. Karena kalian semua setuju, saya tidak akan keberatan. Tapi aku punya saran, ayo serang Qin Fei Yang dulu. Karena aku baru menyadari kalau auranya tidak normal. Dia seharusnya berada pada saat kritis untuk sebuah terobosan. Kalian semua tahu bahwa perhatian kita tidak boleh diganggu saat ini. Kalau tidak, kita mungkin gagal mencapai kesuksesan. Wan Kiyu mengirimkan suaranya. Fatso memandang mereka sambil bercanda dan berkata, kalian saling bertukar pandang genit di sana. Apakah kalian mencoba berurusan dengan bosku? Mereka berenam merasakan hati mereka bergetar. Bagaimana dia bisa menebaknya? Wawasan Fatso sungguh mencengangkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Wan Kiyu mencibir dan berteriak, mundur. Feng Wu Xie dan yang lainnya segera berbalik dan terbang menuju punggung gunung. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Gumam Fatso. Dia tidak menghentikan mereka berlima, tapi matanya agak menggugah pikiran. Tiba-tiba, tatapannya berubah dingin saat dia berteriak, ayo, kita selesaikan skor sebelum hari ini. Itulah yang aku pikirkan. Nada suara Wan Kiyu juga sangat dingin. Ledakan. Keduanya langsung bentrok. Wan Kiyu memiliki seni pertarungan tambahan yang sempurna, jadi dalam hal kecepatan, dia memiliki keunggulan absolut. Jika itu adalah orang lain saat ini, bahkan jika mereka memiliki seni pertarungan pembantaian yang sempurna, mereka tetap berada dalam posisi yang dirugikan. Tapi Fatso berbeda. Seni transformasi naga miliknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni pertarungan sempurna biasa. Dengan lambayan tangannya atau mengangkat kakinya dengan santai, dia memiliki kekuatan pertempuran leluhur pertempuran bintang 6. Dia tidak membutuhkan waktu untuk mengembangkan seni pertarungannya sama sekali. Lebih-lebih lagi. Dia tidak perlu bersaing dengan Wan Kiyu dalam hal kecepatan sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dan membalas gerakannya. Untuk sesaat. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, tak satu pun dari mereka yang unggul. Adapun Feng Wu Xie dan yang lainnya. Setelah meninggalkan pandangan Fatso, mereka berbalik dan mengelilingi medan perang, bergegas menunjukin Fei Yang dan yang lainnya. Mata Feng Wu Xie berkilat dingin saat dia mengirimkan transmisi suara ke empat orang lainnya, pastikan untuk membunuh mereka dalam satu pukulan nanti. Selama mereka menyingkirkan Qin Fei Yang, faktor tidak stabil ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh orang lain di alam spiritual. Di tepi rawa, Raja Buaya sedang berbaring di rumput, memulihkan diri. Lu Xingchen berdiri di samping Raja Buaya, menatap Fatso dan Wan Kiyu dengan mata khawatir. Ular naga hitam, bisakah kamu pergi dan membantunya? Jika ular naga hitam mengambil tindakan, bersama dengan Fatso, akan mudah untuk membunuh Wan Kiyu. Tolong dia. Tidak tertarik. Ular naga hitam itu menghina. Lu Xingchen tampak tidak berdaya. Adapun Qin Fei Yang, kemunculan Wan Kiyu dan yang lainnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Ia masih duduk bersila di punggung Raja Buaya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah sepuluh nafas. Ledakan. Tiba-tiba, lima aura kuat muncul dari hutan terdekat. Kemudian, lima seni pertempuran berbeda melesat menuju Qin Fei Yang. Hem. Lu Xingchen terkejut. Dia berbalik dan segera melihat battle art yang familiar. Itu adalah api phoenix yang mengalir milik Feng Wu Xie. Kemudian, dia melihat melewati battle arts dan melihat ke hutan di belakangnya. Dia melihat Feng Wu Xie dan empat orang lainnya bergegas keluar dari hutan, penuh niat membunuh. Pada saat yang sama, Fatsou, yang bertarung dengan Wan Kiyu, berbalik dan melihat ke belakang. Seperti yang diharapkan oleh Tuan Gendut, mereka akan kembali untuk membunuh bos. Tetapi, siapa yang akan membunuh siapa? Aku tak sabar untuk itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat bertarung dengan Wan Kiyu, dia mencibir, kalian benar-benar tercelah. Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Wan Kiyu tidak peduli. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan dengan kuat menahan Fatsou, tidak membiarkan Fatsou melarikan diri. Tapi dia tidak tahu bahwa Fatsou tidak berniat menyelamatkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, di pantai, melihat Feng Wu Xie dan empat orang lainnya, Lu Xing Chen segera berteriak dengan marah, apakah ini gaya negara bagian Kong dan negara bagian Yu? Tapi mereka berlima mengabaikannya. Mereka hanya melihat Qin Fei Yang di mata mereka. Naif. Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun Fatsou tidak ada di sini, ada bis emperor yang menakutkan di sini. Dentang. Ular naga hitam menyerang. Dan dengan tegas ia menghilangkan skala kebalikannya. Skala terbalik raksasa itu berkedip-kedip dengan kilatan dingin seperti pisau tajam saat menebas langit dan bertabrakan dengan lima battle arts. Ledakan. Dengan suara keras, keempat one-star battle arts hancur di tempat. Darah muncrat dari mulut mereka. Api phoenix milik Feng Wu Xie dan skala sebaliknya menemui jalan buntu sesaat sebelum hancur. Retakan muncul pada skala terbalik, tapi langsung diperbaiki. Bagaimana ini mungkin? Feng Wu Xie dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu bahwa ular naga hitam adalah leluhur pertempuran bintang dua, tetapi mereka tidak pernah menyangka ular itu sekuat itu. Skala apa itu? Itu bisa menghancurkan battle arts mereka tanpa rusak. Baru pada saat inilah mereka menyadari apa arti tatapan merenung di mata si gendut itu. Itu mengejek mereka karena melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, ular naga hitam memandang mereka berlima dengan jijik dan berkata, kalian sampah berani menyerang kami secara diam-diam. Kalian pasti lelah hidup. Ayo pergi. Feng Wu Xie kembali sadar dan segera mengambil keputusan untuk mundur. Karena kamu di sini, jangan pergi. Mata ular naga hitam bersinar tajam. Dentang. Skala terbalik mengeluarkan suara yang menusuk telinga dan menyerang mereka berlima seperti kilat dengan ketajaman apokaliptik. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari mereka berlima yang melarikan diri. Kalian pergi, aku akan menghentikannya. Feng Wu Xie melihat situasinya buruk dan tiba-tiba berbalik. Rambut panjangnya berkibar di udara saat dia meraung. Fire Beacon City. Di atas kepalanya, lautan api tiba-tiba muncul. Di lautan api, dua kota besar melayang, seolah-olah dua kota iblis kuno telah muncul, melepaskan aura yang sangat besar. Ledakan. Kota pertama jatuh dengan suara keras, menyebabkan tanah bergetar. Dentang. Kota pertama bertabrakan dengan skala terbalik dan menemui jalan buntu. Kota itu terkoyak dan retakan muncul pada skala sebaliknya. Namun ular naga hitam tidak takut sama sekali. Ia terus mengendalikan skala terbalik dan menyerang kota kedua. Karena yakin sebelum bertabrakan dengan kota kedua, retakan pada skala terbalik akan diperbaiki. Namun, Lu Xingchen meraung saat ini, jangan melawannya secara langsung, hindari dulu. Ketika Feng Wu Xie dan Fu San bertarung, dia ada di tempat kejadian, jadi dia tahu tentang kota suara api. Kecepatan turunnya kota kedua beberapa kali lebih cepat dari kota pertama. Dengan kecepatan ini, kota kedua dapat bertabrakan dengan skala terbalik sebelum memperbaiki dirinya sendiri. Pada waktu itu, skala sebaliknya pasti akan hancur. Setelah skala terbalik dihancurkan, budidaya ular naga hitam akan segera jatuh ke tangan leluhur pertempuran bintang satu. Pada saat itu, tidak hanya ia tidak akan mampu membunuh Feng Wu Xie dan empat orang lainnya, tetapi ia juga akan dibunuh oleh mereka. Tetapi ular naga hitam tidak mengetahui hal ini. Mendengar pengingat Lu Xing Chen, ia ingin mengambil kembali skala sebaliknya, tapi sudah terlambat. Ledakan. Kota kedua runtuh. Ledakan keras terdengar di langit. Tanpa ketegangan apapun, skala kebalikannya langsung hancur dan aura ular naga hitam tiba-tiba anjok. Namun, kota itu juga hancur karena skala yang terbalik. Itu bisa dianggap saling menghancurkan. Setelah menghancurkan timbangan terbalik, Feng Wu Xie siap untuk berbalik dan pergi. Lu Xing Chen juga menghela nafas lega. Selama Feng Wu Xie pergi, krisis dengan sendirinya akan hilang. Tapi setelah mengambil dua langkah, Feng Wu Xie tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat ular naga hitam, matanya dipenuhi keterkejutan. Jelas, dia menyadari kelainan pada ular naga hitam. Pertempuran jiwa, buka. Tiba-tiba, di belakang Feng Wu Xie, gelombang api melesat ke langit. Seekor burung finiks api mengepakkan sayapnya yang besar dan melayang di langit. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, pengalamannya memberitahunya bahwa penghancuran skala tersebut telah menyebabkan cedera serius pada ular naga hitam. Pada tingkat kultifasinya, dia secara alami tahu bagaimana memanfaatkan peluang, jadi dia tidak ragu-ragu untuk membuka jiwa pertempurannya dan memberikan pukulan fatal pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kekuatan ilahi bawaan, mata finiks surgawi. Mengikuti teriakan dingin Feng Wu Xie, burung finiks api menutup matanya dan tiba-tiba membukanya lagi. Dua sinar cahaya terang keluar dari matanya, memancarkan aura destruktif, dan menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Menghindari. Lu Xingchen berteriak dan buru-buru menghindar ke samping. Ular naga hitam dan raja buaya pun kaget dan lari menyelamatkan diri. Serangga kecil, apa kamu tahu sekarang? Tidak peduli siapa yang anda hadapi, anda tidak boleh meremehkan mereka. Jika anda berhati-hati sekarang, anda tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Tapi saat ini, suara tenang terdengar. Qin Fei Yang, Lu Xingchen, raja buaya, dan ular naga hitam sangat gembira. Ledakan. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang, yang sedang duduk bersila di punggung raja buaya, tiba-tiba mengeluarkan auranya. Dia sekarang adalah Grandmaster Tempur Bintang 1. Aku akhirnya berhasil menerobos. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Sekarang orang ini sudah bangun, semuanya akan baik-baik saja. Lu Xingchen tersenyum. Raja buaya dan ular naga hitam tidak lari lagi. Qin Fei Yang berdiri dan melompat dari punggung raja buaya. Dia menatap Feng Wuxie dan berkata, saudara-saudaranya luar biasa karena mampu memprediksi lokasi kita. Namun, saya tidak tahu apakah mereka sudah meramalkan bahwa kalian semua akan mati hari ini. Suaranya tenang, tapi dipenuhi aura agung yang membuat seseorang merinding. Segera setelah dia selesai berbicara. Api melonjak dari belakangnya. Teratai api sembilan daun telah muncul. Dentang. Dua daun jatuh dan melesat ke arah dua berkas cahaya. Meledak. Ketika mereka sudah dekat, Qin Fei Yang berbicara dengan acuh tak acuh. Kedua daun teratai api tiba-tiba meledak, melahirkan kekuatan penghancur. Kedua berkas cahaya itu langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Memang benar, Phoenix Api adalah jiwa pertempuran yang langka. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Begitu Qin Fei Yang selesai berbicara, dia tidak lagi peduli dengan Phoenix Api. Dia menggunakan langkah pantom dan menyerang Feng Wu Xie. Kita lihat saja nanti. Mata Feng Wu Xie berbinar. Pada akhirnya, dia memilih menghindari serangan tersebut. Dia berbalik dan pergi, tapi dia tidak mengingat jiwa pertarungannya. Kicauan. Fire Phoenix mengeluarkan teriakan bernada tinggi. Ia mengepakkan sayapnya dan menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Feng Wu Xie ingin menggunakan Fire Phoenix untuk memberinya cukup waktu untuk pergi. Namun, dia tidak mengetahuinya. Dia akan menyesali keputusan ini seumur hidupnya. Qin Fei Yang menghentikan langkahnya. Dia melihat punggung Feng Wu Xie dan berkata dengan lembut, karena kamu telah meninggalkan jiwa pertempuranmu, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya kembali. Setelah dia selesai berbicara, Wolf King muncul begitu saja. Qin Fei Yang berkata, lepaskan jiwa bertarungnya. Mudah. Raja Serigala terkekeh. Seekor binatang emas besar muncul di belakangnya. Dia berteriak, makanlah. Langsung. Binatang emas itu membuka mulutnya lebar-lebar. Hembusan angin bertiup di tempat ini. Fire Phoenix terbang menuju mulut tanpa terkendali. Apa yang sedang terjadi? Feng Wu Xie, yang melarikan diri, merasa ngeri. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kontak dengan jiwa pertempurannya. Dia segera berbalik. Ketika dia melihat binatang emas itu, wajahnya langsung pucat. Phoenix api hendak memasuki mulut binatang emas itu. Namun, pada saat ini, Battle Key yang mengerikan meletus dan menghantam Fire Phoenix. Ledakan. Fire Phoenix dimusnahkan di tempat. Siapa di sana? Keluar dan mati. 626. Ini kami. Suara dingin yang menusuk tulang terdengar. Tiga pemuda dan pemudi bergegas keluar dari hutan. Itu adalah Feng Huo dan saudara kembarnya. Empat leluhur pertempuran bintang satu yang melarikan diri sebelumnya juga mengikuti di belakang mereka bertiga, mata mereka dipenuhi kebencian. Hem. Qin Fei yang terkejut. Aura yang dipancarkan Feng Huo dan saudara kembarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa mereka telah menembus alam kecil seperti Feng Wuxi. Feng Huo adalah leluhur pertempuran bintang dua. Kedua saudara kembarnya adalah leluhur pertempuran bintang tiga. Suening memandang Wolf King, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, dasar mesum, hari ini aku pasti akan menggali bola matamu dan memberikannya kepada anjing. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya, apakah kamu begitu percaya diri? Feng Wuxi tertawa, di pihak kami, ada dua leluhur pertempuran bintang tiga, dua leluhur pertempuran bintang dua, dan empat leluhur pertempuran bintang satu. Apa yang harus Anda lakukan untuk melawan kami? Apakah begitu? Kalau begitu aku akan membuang kentang goreng kecil itu dulu. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia segera mengambil langkah maju dan langsung menuju ke empat leluhur pertempuran bintang satu. Jangan pernah memikirkannya. Suening dan Sueruo berteriak dingin pada saat bersamaan dan memblokir di depan Qin Fei yang. Rambut emas pucat mereka seperti air terjun, pakaian mereka berkibar, dan mata mereka sangat tajam. Qin Zi kecil, serahkan kedua gadis ini padaku. Wolf King meraung dan langsung berubah menjadi serigala berotot yang tingginya lebih dari sepuluh meter. Matanya yang seukuran batu kilangan dipenuhi dengan cahaya ganas yang menakutkan. Tidak dibutuhkan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Karena dia ingin melihat seberapa kuat dia setelah menembus leluhur pertempuran bintang satu. Arogan. Arogan. Sialan mesum. Awalnya, ketika para suster mendengar bahwa Wolf King akan bergerak, mereka agak gugup. Ini karena metode Wolf King agak tak terduga, terutama jiwa pertarungannya. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei yang akan menolak bantuan Raja Serigala. Sepertinya ini adalah hal yang bagus. Dia tidak lagi perlu khawatir tentang jiwa pertempuran Wolf King. Namun, jika dilihat dari sudut lain, perilaku Qin Fei yang hanyalah penghinaan, telanjang, terhadap mereka. Oleh karena itu, mereka sangat marah. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak mengintip kalian sedang mandi. Qin Fei yang mengerutkan kening dengan tidak sabar. Dia mengangkat kedua tangannya dan membantingnya ke bawah. Kamu berani melakukannya, tapi kamu tidak berani mengakuinya. Kamu bukan laki-laki. Kedua saudara perempuan itu sangat yakin bahwa Qin Fei yang adalah seorang pengintip. Aura Master Perang Bintang Tiga benar-benar meletus saat mereka mengulurkan tangan seperti batu giok ke arah Qin Fei yang tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ledakan. Namun, menjelang pertemuan mereka, karakter emas muncul di telapak tangan Qin Fei yang rumus kembali. Oh. Keempat telapak tangan bertabrakan, dan kedua saudara perempuan itu terlempar. Darah mengucur dari mulut mereka, dan wajah mereka pucat pasi. Suening, Sueruo. Feng Wuxi dan Feng Huo meraung saat mereka mengaktifkan seni pertempuran mereka dan menyerang Qin Fei yang dengan marah. Bahkan mereka tidak bisa menghentikanku, apalagi kalian. Aku akan membunuh keempat orang itu dalam tiga tarikan napas. Qin Fei yang menunjuk keempat Master Perang Bintang 1 dengan tatapan tajam. Berlari. Murid Feng Huo berkontraksi saat dia berteriak pada mereka berempat. Mereka berempat berbalik karena melihat kakak beradik itu datang. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan saudara perempuan Feng Huo dan Feng Wuxi, mereka pasti bisa membunuh Qin Fei yang dan membalas penghinaan mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam satu putaran, saudara perempuan itu akan dikirim terbang oleh Qin Fei Yang. Melihat pemandangan ini, mereka pun sudah panik. Sekarang setelah mereka mendengar teriakan dingin Feng Huo, mereka tidak berani ragu dan berbalik untuk lari. Tapi saat mereka melarikan diri, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan cahaya kemasan meledak. Ledakan. Seni pertempuran Feng Wuxi dan Feng Wuxi berpindah sisi dan menyerang mereka berdua. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka buru-buru menghindar ke samping. Kedua battle art itu meledak ke tanah, menyebabkan debu dan kotoran beterbangan kemana-mana, membentuk kawah besar. Meskipun Feng Wuxi dan Feng Wuxi berhasil mengelak, mereka tetap terlempar karena gelombang kejut. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan mengangkat tangannya. Kehancuran tertinggi. Tapi targetnya bukanlah Feng Wuxi dan Feng Huo, tapi empat master perang bintang satu. Kekuatan tak kasat mata meraung, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Merasakan gerakan pembunuhan yang mengerikan mendekat dengan cepat, mereka berempat menjadi pucat karena ketakutan, berharap mereka bisa menumbuhkan beberapa pasang sayap. Menyebar. Melihat ini, Feng Wuxi dan Feng Wuxi juga sangat cemas, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka sekarang. Jadi, daripada dimusnahkan oleh Qin Fei Yang, lebih baik membiarkan mereka menyebar. Mungkin satu atau dua bisa diselamatkan. Mendengar hal tersebut, mereka berempat tidak berani ragu dan langsung menyebar. Dalam sekejap mata. Ledakan. Kekuatan tak kasat mata datang, menyebabkan bumi runtuh dan pepohonan kuno hancur. Daerah ini langsung rata dengan tanah. Mereka berempat juga langsung tenggelam oleh gelombang kejut yang mengerikan, dan teriakan mereka bergema menembus awan. Apakah mereka sudah mati? Feng Huo dan Feng Wuxi memandang tempat itu dengan cemas. Su Ening dan adiknya juga berlari mendekat, wajah mereka penuh kekhawatiran dan kemarahan. Saudaraku, datang dan lihat juga. Apakah mereka sudah mati? Wolf King terkekeh dan melambaikan cakarnya. Hembusan angin muncul dari udara tipis, menyapu debu dan abu di langit dan bergegas kekejauhan. Semuanya jelas di depan mata mereka. Mereka melihat empat master perang bintang satu terbaring diam di genangan darah, tubuh mereka berlumuran darah dan daging. Dan mereka tidak lagi merasakan tanda-tanda kehidupan. Jelas sekali, mereka sudah mati. Ini tidak mungkin. Melihat keempat mayat itu, Feng Wuxi dan tiga lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka jelas tidak memukulnya secara langsung, bagaimana mereka bisa mati. Wolf King berkata dengan nada menghina, untuk Kin Zi kecil yang telah menguasai tiga seni pertempuran sempurna, bukankah mudah untuk membunuh mereka? Tiga seni pertarungan yang sempurna. Mereka berempat gemetar. Siapakah Kin Fe Yang ini? Fatsou di sampingnya tidak hanya memiliki seni pertarungan yang sempurna, tapi dia juga menguasai tiga. Ya Tuhan. Bagaimana mereka bisa hidup seperti ini? Kin Fe Yang berkata dengan acu tak acu, oke, rintangan telah dihilangkan, sekarang giliranmu. Su Eruo tiba-tiba berbalik untuk menatap Kin Fe Yang dan mendesis, kamu orang gila, iblis. Ya, aku orang gila. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu terakhir kali? Pertunjukan baru saja dimulai. Sekarang saatnya bagimu untuk membayar harga atas semua yang telah kamu lakukan. Tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk hidup. Mata Kin Fe Yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan energi pedang merah muncul. DENTANG 10 BAYANGAN PEDANG MUNCUL DARI UDARA TIPIS TEKNIK PEDANG GUIYUAN Setiap bayangan pedang memiliki kekuatan seni pertarungan yang sempurna. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu blokir. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, dan bayangan pedang dengan ketajaman yang mengerikan menebas mereka berempat. Jangan berpuas diri terlalu dini. Feng Huo mendorong Feng Wuxi dan dua orang lainnya ke samping dan mengambil satu langkah ke depan, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan terang. TEKNIK TUBUH EMAS Dengan raungan pelan, kulit, mata, dan rambut panjangnya berubah menjadi emas, seolah-olah dilapisi lapisan daun emas. Setelah itu, dia mengangkat tinjunya dan meninju bayangan pedang itu dengan tangan kosong. DENTANG Bayangan pedang dan tinju bertabrakan, dan suara logam yang memekakkan telinga meledak. Tubuh Feng Huo saat ini seolah-olah terbuat dari besi ilahi, menyebabkan Kin Fe Yang agak terkejut. Bayangan pedang pertama menghilang. Di tangan Feng Huo, hanya ada goresan kecil, yang menunjukkan betapa menakjubkannya pertahanannya. Tentu saja. Ini semua berkat budidaya Feng Huo. Meskipun teknik tubuh emas hanyalah seni pertempuran tingkat tinggi, budidaya Master Perang Bintang 2 menutupi kekurangannya. Meskipun teknik pedang Gu Yuan adalah seni pertempuran yang sempurna, Kin Fe Yang hanyalah seorang ahli Perang Bintang 1. Keduanya bisa dikatakan hampir sama. Namun, bagi Kin Fe Yang, kekuatan Feng Huo tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Ini karena jumlah teknik pedang Gu Yuan akan meningkat seiring dengan peningkatan budidaya seseorang. War Master Realm bisa menyingkat 10 bayangan pedang. Alam Kaisar Perang, 20 bayangan pedang. Sekarang setelah dia menerobos ke ranah Master Perang, dia bisa menyingkat 30 bayangan pedang. 30 bayangan pedang ini setara dengan 30 gerakan pembunuhan yang hebat. Bisakah Feng Huo menahan mereka? Bayangan pedang kedua turun. Feng Huo mengandalkan pertahanan kuat tubuhnya untuk menghancurkan bayangan pedang, tetapi luka di tinjunya menjadi semakin besar. Pada bayangan pedang keempat, lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat, dan darah mengalir keluar. Apalagi seluruh lengannya terkoyak. Aku akan mengambil nyawamu sekarang. Kin Fe Yang berteriak dengan dingin, dan lima bayangan pedang yang tersisa semuanya turun dalam sekejap. Rasa takut muncul di hati Feng Huo. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Ini karena kelima bayangan pedang ini cukup untuk menembus pertahanan tubuh emasnya dan menghancurkan tulangnya. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Saat ini, Feng Wuksi bergerak. Dia mendarat di samping Feng Huo dalam satu langkah dan berteriak padanya, serang. Kota suar api. Tebasan kejutan angin. Dua ahli sekte perang bintang dua yang hebat bergabung dan tidak menahan diri sama sekali. Jauh tinggi di langit. Lautan api bergejolak dan gelombang api melonjak. Dua kota besar berdiri tinggi dan megah, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Di bawah. Pedang emas besar tergeletak secara horizontal di udara. Panjangnya lebih dari seratus kaki dan melepaskan puluhan ribu pedangki. Ketajamannya sangat menindas. Kin Fe Yang, izinkan kami memberi tahu Anda sekarang, di depan negara Kong kami, Anda tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Membunuh. Keduanya berteriak. Kedua kota, pedang emas besar segera menghantam lima bayangan pedang. Ledakan. Retakan. Seolah-olah komet bertabrakan, meletus dengan cahaya tak terbatas. Aura destruktifnya menghancurkan bumi. Gunung-gunung di dekatnya terus runtuh, dan bunga serta pepohonan berubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, tanah ribuan meter itu seperti tanah kematian, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Ah! Pada saat yang sama. Dua jeritan terdengar. Feng Huo dan Feng Huo terbang seperti meteor. Tubuh mereka berlumuran darah dan mewarnai langit menjadi merah. Qin Fei Yang juga terus mundur. Wajahnya pucat dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun dibandingkan dengan Feng Huo dan Feng Wuxi, lukanya tidak ada apa-apanya. Bang! Dia menginjak tanah dan menstabilkan tubuhnya. Dia tidak lagi memperhatikan Feng Wuxi dan Feng Huo dan mengalihkan pandangannya ke Suenying dan Feng Huo. Kedua saudara perempuan itu juga diliputi amarah. Kalian berdua ahli sekte perang bintang tiga, jangan mengecewakanku. Qin Fei Yang menyeka darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya bergetar dan pedang kimerah keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit. Dentang! Dalam sekejap mata, 20 bayangan pedang terbentuk. Setiap bayangan pedang mengeluarkan ketajaman yang mengerikan. Untuk sesaat, dunia sepertinya dipenuhi dengan pedang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya. Kulit kedua saudari itu terasa sakit. Kedua gadis itu tidak bisa menahan perasaan khawatir. Meskipun budidaya mereka melampaui Qin Fei Yang dalam dua bidang kecil, metode yang ditampilkan Qin Fei Yang saat ini benar-benar terlalu mengejutkan, menyebabkan mereka tanpa sadar merasa panik. Tapi tatapan menghina dan nada menghina Qin Fei Yang membuat mereka sangat marah. Qin Fei Yang, jangan meremehkan kami para wanita. Seni embun beku. Tatapan kedua gadis itu berubah menjadi dingin. Saat mereka melambaikan tangan, angin dingin bertiup dan suhu turun drastis. Bahkan langit pun dipenuhi salju tebal. Dalam sekejap mata, tempat itu berubah menjadi gletser bersalju. Arus dinginnya menusuk tulang. Hem. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan keheranan saat dia bertanya, kalian berdua telah memahami seni pertempuran yang sama. Ya. Meskipun Frost Arts hanyalah seni pertarungan tingkat tinggi, efek dari gabungan kita berdua sangat mendekati seni pertarungan yang sempurna. Nada suara kedua saudara perempuan itu seperti suhu saat ini. Itu membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Tidak ada yang terlalu aneh di dunia ini. Qin Fei Yang bergumam. Namun, dengan budidaya leluhur pertempuran bintang tiga dan seni Frost yang sangat dekat dengan seni pertempuran yang sempurna, sepasang saudara perempuan ini mungkin benar-benar sulit untuk dipecahkan. Dentang. Dengan lambayan tangannya, dua puluh bayangan pedang melesat keluar dan mengunci kedua saudara perempuan itu. Frost Arts. Bekukan. Kedua gadis itu saling memandang dan berteriak dengan dingin di saat yang bersamaan. Kepingan salju yang melayang di udara mengalir menuju dua puluh bayangan pedang. Dalam waktu kurang dari tiga napas, dua puluh bayangan pedang berubah menjadi dua puluh es dan membeku di udara. Beng. Setelah membekukan bayangan pedang, kedua gadis itu berteriak dengan dingin lagi. Retakan. Kata-kata adalah hukum. Kedua puluh es itu pecah dan berubah menjadi bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Qin Fei Yang tercengang. Mereka membubarkan seni pedang Guyuan miliknya begitu saja. Tampaknya kedua gadis ini lebih sulit ditembus daripada yang dia bayangkan. Su Ening berkata, Jika kita tidak bersama, kita mungkin bukan tandinganmu. Tapi sekarang kita sudah bekerja sama, kamu tidak punya peluang untuk menang. Apakah begitu? Saya ingin tahu apakah Anda dapat membekukan benda yang tidak terlihat. Qin Fei Yang mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Kekuatan takasat mata melonjak. Murid dari kedua saudara perempuan itu berkontraksi. Dalam keadaan kesurupan, mereka seperti melihat seekor binatang bersembunyi di udara, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat menerkam ke arah mereka. Frost Arts, padatkan. Kedua gadis itu tidak berani lalai dan melambaikan tangan. Segera, kepingan salju yang memenuhi langit berkumpul dan mengembun menjadi dinding es tebal di udara di depan mereka. Ledakan. Diiringi dengan suara keras, kekuatan tak terlihat itu menghantam dinding es. Namun, hanya sedikit retakan yang muncul di dinding es. Melihat ini, kedua saudara perempuan itu menghela nafas lega dan sedikit rasa jijik muncul di mata mereka. Saat ini, kekuatan kita sebanding dengan leluhur pertempuran bintang 6. Dan kamu, meskipun kamu memiliki seni pertempuran yang sempurna, kamu hanya leluhur pertempuran bintang 1. Kekuatan pertempuran yang dapat kamu tunjukkan paling banyak adalah leluhur pertempuran bintang 5. Beritahu kami, dari mana datangnya peluangmu untuk menang. Awalnya aku agak khawatir, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah. Jika kamu tidak ingin mati tanpa mayat utuh, segera bunuh diri untuk meminta maaf. Kedua gadis itu berteriak. Bunuh diri untuk meminta maaf. Sepertinya kalian semua menjadi sombong. Qin Fei yang tertawa. 627 Bertarung Qin Fei yang berteriak dengan dingin. Ledakan Niat bertarung yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menuju ke langit. Pada saat yang sama, rambut dan matanya yang panjang dengan cepat berubah menjadi merah darah seolah-olah diwarnai dengan darah. Merasakan niat bertarung yang menyerbu ke arah mereka, kedua saudari itu hanya bisa gemetar. Dalam keadaan kesurupan, mereka sepertinya telah melihat kembalinya dewa perang yang tak terkalahkan. Qin Fei yang memandang mereka dan berkata dengan tenang, trik apa lagi yang kamu punya? Tunjukkan semuanya padaku, atau kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Sialan mesum, sombong sekali. Badai salju. Kedua gadis itu sangat marah. Mereka melambaikan tangan dan angin kencang tiba-tiba muncul. Kepingan salju yang memenuhi langit menari mengikuti angin dan mengembun menjadi tornado putih salju raksasa yang menderu ke arah Qin Fei yang. Suara mendesing. Qin Fei yang maju selangkah dan maju menemuinya dengan pukulan telapak tangan. Cahaya kemasan meledak. Badai salju segera berhenti di kehampaan dan kemudian bersiul ke arah para suster. Teknik pertarungan macam apa yang dia gunakan? Mata kedua gadis itu penuh dengan keterkejutan dan mereka dengan cepat mengembunkan dinding es di kehampaan di depan mereka. Ledakan. Badai salju menghantam dinding es dengan dahsyat. Tubuh halus kedua gadis itu bergetar dan mereka segera mengeluarkan setegup darah. Memberimu rasa obatmu sendiri, inilah kemampuan teknik pertarunganku. Qin Fei yang berkata dengan tenang dan mengambil satu langkah ke depan, langsung menutup jarak antara dia dan kedua gadis itu. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin, dan auranya seperti pelangi. Hati para suster tenggelam. Dari Qin Fei yang, mereka merasa bahwa dia akan membunuh dewa atau iblis manapun yang menghalangi jalannya. Mereka sangat menyadari bahwa hari ini, antara negara spiritual dan negara Kong, Anda yang mati atau saya yang mati. Mereka segera mengambil keputusan. Kedua gadis itu menggunakan teknik pertarungan terkuat mereka. Tarian kematian. Kepingan salju yang melayang di kehampaan tiba-tiba menari. Sekilas terlihat seperti sekelompok gadis cantik mengenakan gaun putih menari di udara, menyilaukan mata. Namun pada saat ini, setiap kepingan salju memancarkan ketajaman yang mengejutkan, seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan. Sialan mesum, ini sudah berakhir. Tatapan kedua wanita itu dingin dan menusuk. Dengan lambayan tangan mereka yang seperti batu giyok, kepingan salju yang menari tiba-tiba berubah menjadi semburan, memenuhi langit dan melonjak menuju Qin Fei Yang. Auranya terkunci erat pada Qin Fei Yang. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan cahaya berdarah, seolah-olah ada lautan darah di rongga matanya. Dia mendorong tangannya ke depan, dan dua lampu emas tiba-tiba muncul. Begitu cahaya kemasan muncul, itu seperti gelombang yang mengamuk di lautan luas, dengan derasnya mengalir ke depan. Ledakan. Retakan. Saat keduanya bertemu, terjadi kebuntuan. Cahaya kemasan itu seperti perisai. Kepingan salju menabraknya dengan ganas, tetapi semuanya dipantulkan kembali oleh cahaya kemasan dan bertabrakan dengan kepingan salju di belakangnya. Langsung. Tempat ini bersinar terang. Gelombang kejut yang merusak menghancurkan bumi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Wajah Qin Fei Yang berangsur-angsur menjadi pucat. Meskipun kemampuan formula pengembalian bisa dikatakan menantang surga, budidaya kedua saudara perempuan itu dua alam kecil lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, Dance of Death juga menjadi kartu truf mereka. Untuk sesaat, dia tidak bisa berbuat apapun pada kedua gadis itu. Tapi di waktu yang sama. Wajah kedua saudara perempuan itu bahkan lebih pucat dari wajah Qin Fei Yang. Di dalam hatinya, ombak sedang melonjak. Seseorang harus mengetahuinya. Qin Fei Yang hanyalah seorang ahli perang bintang satu. Menghadapi kekuatan gabungan dari dua master perang bintang tiga, dia benar-benar mampu terus unggul. Jika dia berhasil menembus master perang bintang dua atau master perang bintang tiga, siapa yang akan menjadi tandingannya di sembilan provinsi? Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Seni pertarungan Qin Fei Yang untuk membalas budi pada dirinya sendiri, pada level berapa itu? Mungkinkah itu sudah melampaui seni pertarungan yang sempurna? Tapi di dunia ini, bukankah seni pertarungan yang sempurna sudah menjadi seni pertarungan terbaik? Engah! Lima napas kemudian. Kedua gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah, wajah mereka pucat pasi. Di sisi lain, Qin Fei Yang. Meski ada luka, dia tidak terlihat lemah sama sekali. Semangatnya sehat dan kuat. Ketika kedua saudara perempuan itu menyadari hal ini, mereka sekali lagi menjadi sangat tidak percaya. Mungkinkah orang cabul sialan ini adalah seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh? Sepuluh napas kemudian. Tubuh kedua kakak beradik itu mulai bergetar hebat. Darah yang keluar dari mulut mereka telah mewarnai pakaian mereka menjadi merah. Itu juga terjadi pada saat ini. Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei Yang, dan dia berkata, Sudah waktunya mengirimmu ke jalanmu. Ledakan. Lengannya bergetar, dan niat bertarung yang menakutkan membumbung ke awan. Di saat yang sama, cahaya kemasan yang lebih megah memancar dari telapak tangannya. Kepingan salju yang tersisa semuanya memantul kembali dalam sekejap. Jagoan. Kepingan salju itu seperti bilah, disertai dengan suara yang memekatkan telinga saat melesat ke arah kedua saudara perempuan itu. Melihat pemandangan ini, wajah kedua wanita itu menjadi pucat. Seluruh tubuh mereka terasa dingin, dan rasa putus asa yang tidak dapat dihilangkan muncul di hati mereka. Dewa kematian telah turun. Hidupnya dalam bahaya. Ledakan. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Sinar cahaya yang cemerlang, membawa orang menakjubkan, keluar dari hutan di samping mereka. Ledakan. Kepingan salju langsung hancur. Hem. Kinfei yang mengangkat alisnya, dia berbalik untuk melihat hutan di sampingnya, dan segera melihat bayangan hitam berbalik dan lari ke kejauhan. Beraninya kamu merusak rencanaku. Mata Kinfei yang dipenuhi dengan sedikit permusuhan, dan dia berteriak tanpa menoleh serigala bermata putih. Dipahami. Wolf King segera menggunakan Void Escape Step dan mengejar bayangan hitam itu. Langsung. Kinfei yang berbalik untuk melihat saudara perempuan Sue, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi tempat di mana para suster berada sebelumnya sudah kosong. Langsung. Mata Kinfei yang menjadi gelap, dia mendongat dan melihat bahwa 300 meter jauhnya, kedua saudara perempuan itu masing-masing membawa satu orang, dengan cepat melarikan diri. Kedua saudara perempuan itu membawa Feng Wu Xie dan Feng Huo. Ada yang salah. Tiba-tiba, ekspresi Kinfei yang berubah, dan dia mengejar mereka berempat. Karena kedua kakak beradik itu sedang menuju ke tempat di mana Fatso dan Wan Kiyu bertarung, jelas untuk membantu Wan Kiyu melarikan diri. Ledakan. Lebih dari 10 napas berlalu. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang memekatkan telinga di depan mereka. Bajingan, jangan lari jika kamu punya nyali. Mengikuti dengan cermat. Suara marah Fatso terdengar. Mendengar ini, hati Kinfei yang menjadi dingin, dan dia tidak terus mengejar mereka. Karena Wan Kiyu telah memahami teknik dukungan yang sempurna dan juga seorang ahli perang bintang tiga, dengan kecepatannya saat ini, mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan. Tidak lama kemudian, Kinfei yang melihat Fatso bergegas ke arahnya. Begitu Fatso tiba di depan Kinfei yang, dia mengerutkan kening, bos, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membiarkan kedua gadis kecil itu melarikan diri? Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, awalnya, mereka semua akan mati, tetapi pada saat kritis, seseorang diam-diam membantu mereka. Siapa? Fatso terkejut. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, aku juga tidak melihatnya dengan jelas, tapi aku menyuruh serigala bermata putih untuk mengejar mereka. Ayo pergi dan bertemu dengan Lu Xingchen dulu. Fatso mengangguk. Namun, ketika keduanya sampai di rawa, mereka menemukan bahwa Lu Xingchen telah pergi, dan hanya ular naga hitam dan Raja Buaya yang ada di sana. Kinfei yang memandang ular naga hitam dan Raja Buaya dan bertanya, di mana Lu Xingchen? Hmm. Kedua binatang itu sedikit terkejut. Mereka melihat sekeliling dengan kebingungan di mata mereka. Fatso berkata dengan marah, bicaralah. Ular naga hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, perhatian kami tertuju pada Kinfei yang sekarang, dan kami tidak menyadarinya ketika dia pergi. Mendengar. Kinfei yang dan Fatso saling memandang, dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Lu Xingchen menghilang, dan pria misterius itu muncul. Apakah ini suatu kebetulan? Suara mendesing. Segera. Suara hembusan udara datang dari sisi kiri hutan, dan Raja Serigala mendarat di depan Kinfei yang seperti kilat. Kinfei yang bertanya, bagaimana? Wolf King berkata, kecepatan orang itu sangat cepat. Saya tidak dapat mengejarnya, dan saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Apa? Bahkan Wolf King tidak bisa menyusulnya. Kinfei yang dan Fatso saling berpandangan. Bukankah itu berarti budidaya pria misterius itu lebih kuat daripada budidaya Wolf King? Apakah ada orang seperti itu di delapan negara bagian lainnya? Raja Serigala tiba-tiba tercengang. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu, di mana Lu Xingchen? Aku baru saja hendak bertanya padamu. Saat kamu mengejar pria misterius itu, apakah Lu Xingchen ada di sini? Kinfei yang mengirimkan suaranya. Raja buaya ditundukkan oleh Lu Xingchen, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan secara langsung. Wolf King berpikir dengan hati-hati dan menjawab diam-diam, saya tidak memperhatikannya saat itu, jadi saya tidak tahu. Mengapa? Apakah Anda mencurigai Lu Xingchen? Tidak mungkin, dia hanyalah kaisar tempur bintang tujuh. Dia tidak memiliki kekuatan. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia memang mencurigai Lu Xingchen, karena kepergian Lu Xingchen terlalu kebetulan. Namun perkataan Wolf King bukan tanpa alasan. Lu Xingchen tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi apa yang terjadi? Mengapa Lu Xingchen pergi tanpa berkata apa-apa? Suara mendesing. Saat ini, suara menusuk udara lainnya terdengar dari hutan di sebelah kanan. Kinfei yang menoleh dan melihat sosok putih bergegas mendekat. Siapa lagi selain Lu Xingchen? Hem. Melihat Kinfei yang dan yang lainnya berkumpul, Lu Xingchen sedikit terkejut dan berkata dengan heran, apakah kamu sudah membunuh Wan Kiyu dan yang lainnya? Tidak, mereka diselamatkan oleh pria misterius. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Apa? Wajah Lu Xingchen membeku dan dia berkata dengan heran, siapakah pria yang bisa menyelamatkan mereka dari tanganmu? Kinfei yang berkata, kami tidak tahu. Kami tidak melihat wajahnya dengan jelas. Momomomong, kemana kamu pergi sekarang? Setelah ditanya oleh Kinfei yang, Lu Xingchen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, jangan bicara tentang pria misterius itu nanti. Aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Saat dia berbicara, dia terlihat sedikit bersemangat. Di mana itu? Kinfei yang dan yang lainnya curiga. Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Lu Xingchen tersenyum misterius dan berbalik untuk memimpin Kinfei yang dan yang lainnya ke hutan di sebelah kanan. Sekitar lima puluh napas berlalu. Mereka sampai di sebuah lembah. Lembah itu meliputi area seluas ratusan kaki dan dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya. Tidak ada pintu masuk atau keluar. Fatsou melirik ke lembah dan bertanya, tempat apa ini? Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Lu Xingchen memimpin yang lain mendaki ke puncak gunung di sebelah kiri. Gunung itu tingginya hanya seratus kaki. Mereka segera mencapai puncak gunung. Lu Xingchen memberi isyarat agar mereka diam dan berjalan ke tepi. Di tepi, mereka berdiri di rerumputan dan memandang ke lembah. Langsung, Kinfei yang, Fatsou, Raja Serigala, Ular Naga Hitam, dan Raja Buaya mau tidak mau merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka melihat ada banyak sekali tulang yang menumpuk di lembah. Pemandangan putih itu seperti neraka. Ada tulang binatang dan manusia. Fatsou berkata dengan heran, tempat apa ini? Ada banyak sekali tulang. Lu Xingchen menunjuk ke suatu tempat dan berkata, tulangnya tidak penting. Bunga adalah kuncinya. Bunga. Kinfei yang dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat ke arah yang ditunjuk Lu Xingchen untuk beberapa saat, dan tatapan mereka tiba-tiba tertuju pada tengkorak. Tengkorak itu adalah tengkorak binatang buas. Dan di tengah tengkorak, ada bunga yang sedang mekar. Bunga ini berakar di tengkorak dan seukuran kepalan tangan bayi. Bentuknya mirip teratai salju, warnanya putih seperti diukir dari tulang. Namun, itu berbeda dengan teratai salju. Ia hanya memiliki tiga helai daun, yang berkelap-kelip dengan kilau putih yang menakutkan, membuat orang merasa murung. Fatso melihatnya sebentar dan bertanya, apakah ini teratai salju? Bagaimana teratai salju bisa tumbuh di kerangka? Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Namun, bunga ini memang terlihat familiar. Lu Xingchen berkata, ini adalah bunga kematian. Hmm, bunga kematian, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Fatso terkejut. Raja Serigala, Raja Buaya, dan Ular Naga Hitam juga terkejut. Tapi di saat yang sama, mata Kinfei yang berbinar. Setelah Lu Xingchen mengingatkan, dia akhirnya teringat catatan yang relevan tentang bunga kematian. Fatso memperhatikan ekspresi aneh Kinfei yang dan tercengang. Dia berkata, bos, ada yang salah dengan matamu. Mungkinkah itu semacam harta karun? Tapi kenapa nama, bunga kematian, terdengar seperti benda yang tidak menyenangkan? Kinfei yang berkata, dalam arti tertentu, bunga kematian memang merupakan benda yang tidak menyenangkan. Apa maksudmu? Apakah ada arti lain? Fatso bingung. Kinfei yang menganggup dan menatap Lu Xingchen, karena kamu tahu itu bunga kematian, kamu harus tahu kegunaan bunga kematian. Jelaskan kepada semua orang. Lu Xingchen berkata, saya hanya mendengarnya dari desas-desus. Saya tidak tahu detailnya. Lebih baik Anda menjelaskannya. Kinfei yang tersenyum tipis, kita semua adalah orang pintar, mengapa repot-repot berpura-pura? Eh. Lu Xingchen tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Saudara Kin, tidak bisakah kamu lebih bijaksana dengan kata-katamu? Setidaknya tinggalkan aku sedikit wajah. Kinfei yang diam-diam mencibir dan berkata, saya selalu berterus terang. Jika saudara Lu tidak terbiasa, saya akan mencoba memperbaikinya di masa depan. Itu tidak perlu. Aku suka berurusan dengan orang yang lugas sepertimu. Baiklah, saya akan berbicara tentang bunga kematian. Bunga kematian itu sendiri membawa racun kuat yang dapat membunuh secara instan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan seorang ahli tempur pun akan mati jika disentuh. Lagi pula, kecuali bunga khusus yang disebut bunga kristal giyok, tidak ada yang bisa mendetoksifikasinya, termasuk pil penawar racun. Tentu saja, pil dewa legendaris dan obat ajaib adalah masalah yang berbeda. Kata Lu Singchen. Itu menakutkan. Mendengar ini, ketika mereka melihat bunga kematian lagi, mata Fatsou, Raja Serigala, Ular Naga Hitam, dan Raja Buaya dipenuhi ketakutan. Ini memang sangat menakutkan. Namun, ia memiliki nama lain, bunga keabadian. Kata Lu Singchen. Hmm. Bunga kematian, bunga keabadian. Mengapa kedua nama ini begitu kontradiktif? Fatsou sedikit bingung dan bertanya, apakah maksud Anda bunga kematian tidak akan pernah layu dan tidak akan pernah mati? Tidak. Bunga kematian akan layu. Yang saya maksud dengan keabadian adalah ia dapat dimurnikan menjadi ramuan ajaib yang dapat menyelamatkan nyawa. Kata Lu Singchen. Ular Naga Hitam berkata, itu tidak benar. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa bunga kematian membawa racun yang kuat? Bukankah seharusnya bunga itu dimurnikan menjadi pil racun yang mematikan? Kamu benar, tapi aku juga bilang kalau ada bunga khusus bernama bunga kristal giok yang bisa mendetoksifikasi bunga kematian. Selama bunga kematian dan bunga kristal giok digabungkan, racunnya bisa dinetralkan dan menjadi ramuan penyelamat nyawa. Lu Singchen tersenyum. Ramuan macam apa yang bisa disuling menjadi dua bunga istimewa ini? Efek magis apa yang dimilikinya? Tanya Fatso. 628. Pil esensi jiwa. Pil ini memiliki efek magis dalam mengembangkan lautan kesadaran. Kata Lu Singchen. Perbaiki lautan kesadaran. Mendengar ini, mata Fatso, Raja Serigala, Raja Buaya, dan Ular Naga Hitam tiba-tiba berbinar. Pada saat yang sama, Dong Zheng Yang dan yang lainnya di kastil juga penuh dengan keinginan. Terutama Dong Fang Wuhin dan Murong Siong, mata mereka penuh dengan keserakahan. Gimana? Menggiurkan kan. Tetapi tidak mudah untuk menyempurnakan pil jiwa esensi. Pertama, resep pilnya. Resep pil dari pil jiwa esensi mungkin hanya tersedia di ibu kota seluruh kekaisaran kin besar. Kedua, bunga kristal giyok ini sama langkanya dengan bunga kematian. Sejauh yang saya tahu, bunga ini belum pernah muncul dalam keadaan spiritual. Kedua, ramuan lainnya. Meskipun tumbuhan ini tidak seberharga bunga kristal giyok dan bunga kematian, namun pastinya sangat langka. Kata Lu Singchen. Fatsuo, Wolf King, dan binatang buas lainnya saling memandang. Menurut ini, menyempurnakan pil jiwa esensi sungguh tidak mudah. Namun, Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan tampak berpikir keras. Dia merasa seperti dia pernah melihat bunga kristal giyok di suatu tempat sebelumnya. Jangan bicarakan ini dulu. Bunga kematian ini pasti akan mati jika menyentuhnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Fatsuo menunduk dan menatap bunga kematian, hampir meneteskan air liur. Lu Singchen menggelengkan kepalanya dan tertawa, jangan menunjukkan ekspresi tamak. Bunga kematian adalah harta karun bagi kami, tapi bagimu, itu tidak ada nilainya sama sekali. Mengapa? Fatsuo mengerutkan kening. Lu Singchen berkata, karena kamu telah menyatu dengan api kehidupan. Jika lautan kesadaran rusak, energi api kehidupan dapat memperbaikinya. Ya, Tuan gendut sekarang abadi, bagaimana kalian orang biasa bisa dibandingkan dengan dia? Kata Fatsuo dengan ekspresi sadar, wajahnya penuh kebanggaan. Saat ini, mata Qin Fei yang berbinar, dia mengangkat kepalanya dan memutar matanya ke arah Fatsuo, untuk memetik bunga kematian, kamu harus menemukan bunga kristal giok terlebih dahulu. Ya, jika saya tidak memiliki bunga kristal giok untuk memurnikan racun, saya khawatir saya akan berakhir seperti pemilik tulang itu. Lu Singchen menghela nafas. Meskipun harta karun itu berada tepat di depannya, itu lebih sulit daripada naik ke surga untuk mendapatkannya. Qin Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda menemukan tempat ini? Ini semua berkat Fire Bacon dan saudara kembarnya. Saat saya melihat Wan Kiyu dan Feng Wuxi muncul, saya bertanya-tanya mengapa Feng Huo dan saudara kembarnya tidak muncul. Kemudian, ketika saya melihat mereka muncul, saya bertanya-tanya apakah mereka terikat oleh sesuatu. Setelah memikirkannya berulang kali, aku memutuskan untuk melihat-lihat. Siapa tahu, aku mungkin menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang kuduga, aku menemukan bunga kematian di sini. Di puncak gunung seberang, saya juga menemukan beberapa jejak kaki. Saya kira itu ditinggalkan oleh Feng Huo dan yang lainnya. Kata Lu Xingchen. Murid Qin Fei yang berkontraksi. Dia tidak menyangka Lu Xingchen bahkan tidak akan melepaskan detail ini. Sekarang, dia benar-benar menakutkan. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang berkata, bahwa kami melihat jejak kaki itu. Ikuti aku. Kata Lu Xingchen. Kelompok itu mengikuti di belakang Lu Xingchen dan tiba di sisi lain gunung setelah sekian lama. Di pinggir puncak gunung, tanahnya agak lunak, dan memang masih banyak bekas jejak kaki yang tertinggal. Qin Fei yang melihat sekeliling dan berkata, Fatso, pergi dan lihat lebih dekat. Fatso mengangguk, berjalan ke beberapa jejak kaki, berjongkok di tanah, dan mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia berdiri, memandang Qin Fei yang, dan berkata, Bos, itu seharusnya ditinggalkan oleh Feng Huo dan yang lainnya, karena ada dua jejak kaki, dan ukurannya jauh lebih kecil dari yang lain. Milik saudara kembar. Qin Fei yang mengangguk. Dalam hal ini, Lu Xingchen tidak berbohong. Dengan kata lain, Lu Xingchen tidak ada hubungannya dengan pria misterius itu. Tapi siapa sebenarnya pria misterius itu? Mungkinkah itu mereka? Tiba-tiba, Qin Fei yang memikirkan dua orang. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan yang disebutkan Feng Wuxi. Kakak beradik ini bisa memprediksi lokasinya, jadi mereka pasti punya kemampuan yang luar biasa. Fatso melirik Qin Fei yang dan mengerutkan kening. Bos, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah pria misterius itu untuk sementara waktu. Karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dipecahkan. Mereka hanya bisa mengetahuinya di masa depan. Dia melirik bunga kematian di lembah dan berbisik, pergilah berkeliling dan lihat apakah ada jejak kaki lainnya. Lu Xingchen berkata, apakah maksudmu Wan Kiyu dan yang lainnya mungkin masih bersembunyi di dekat sini? Jika itu kamu, apakah kamu akan melepaskan bunga kematian dengan begitu mudah? Qin Fei yang bertanya balik. Tidak. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi saya harus menyerahkannya karena saya tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Qin Fei yang berkata, jadi, kamu sudah menyerah. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa mempertaruhkan hidup saya untuk mengambilnya. Lu Xingchen tersenyum pahit. Tuan gemuk tidak mau menyerah begitu saja. Fatso menatap bunga kematian, matanya penuh kengganan. Meskipun tidak ada gunanya baginya, masih ada Qin Fei yang dan yang lainnya, bukan? Tentu saja. Sekarang mereka memiliki sekelompok api kehidupan, pada dasarnya mereka tidak membutuhkan esensi jiwa eliksir, tetapi mereka dapat menyimpannya untuk keadaan darurat. Paling tidak, mereka bisa membawanya ke pelelangan. Jika esensi sol eliksir dibawa ke pelelangan, itu pasti akan dijual dengan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya dapat melihatnya jika kamu tidak mau, kecuali kamu memiliki bunga kristal giyok. Ya, beberapa hal tidak dapat diperoleh hanya karena Anda menginginkannya. Kita sudah membuang banyak waktu. Kita tidak bisa membuang waktu lagi di sini. Ayo pergi dan lihat, saat Fire Bacon dan yang lainnya tidak ada di sini, kita akan segera pergi. Kata Qin Feiyang. Lu Xingchen berkata, saya akan menambahkan bahwa kami akan dibagi menjadi tiga kelompok. Raja Buaya dan saya akan berada dalam satu kelompok, Fatsho dan klan ular naga hitam, dan saudara Qin dan Raja Serigala akan berada di kelompok lainnya. Jadilah hati-hati. Qin Feiyang mengangguk. Segera, Lu Xingchen berbalik bersama Raja Buaya dan mencari di sepanjang sisi kanan puncak gunung. Ular naga hitam dan gendut mencari di sepanjang sisi kiri puncak gunung. Wolf King berbaring di tubuh Qin Feiyang dan menatap punggung Lu Xingchen. Dia bertanya secara telepati, Qin si kecil, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Ya. Qin Feiyang berkata pada dirinya sendiri. Hmm. Raja Serigala menjadi bingung. Qin Feiyang berkata melalui telepati, apakah kamu masih ingat bunga aneh yang ku dapat dari danau? Raja Serigala mengangguk. Pada saat itu, saya merasa bunga aneh itu agak familiar, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Kemudian, karena saya mengasingkan diri untuk menerobos alam master perang, saya tidak terlalu memikirkannya. Baru sekarang ketika Lu Xingchen menyebutkan bunga kristal giyok, aku tiba-tiba teringat bahwa itu adalah bunga kristal giyok. Kata Qin Feiyang. Benar-benar. Raja Serigala terkejut. Benar-benar. Jawab Qin Feiyang. Haha. Jadi kamu sengaja mengirim Lu Xingchen dan Raja Buaya pergi untuk mengambil bunga kematian untuk dirimu sendiri. Kamu memang rubah tua yang licik. Wolf King tertawa diam-diam dan membencinya. Apa yang kamu bicarakan? Aku berencana mengambil bunga kematian untuk diriku sendiri, tapi aku ingin lebih menyingkirkan Wan Kiyu dan yang lainnya. Karena jika kita tidak menyingkirkan orang-orang ini, cepat atau lambat mereka akan membawa masalah bagi kita. Ada faktor lain. Karena pria misterius itu membantu Wan Kiyu dan yang lainnya, apakah dia juga tahu tentang bunga kematian? Jika dia mengetahuinya, apakah dia akan menemukan cara untuk mengambilnya? Meskipun ini hanya dugaanku, patut dicurigai. Qin Feiyang berkata pada dirinya sendiri. Wolf King berkata melalui telepati, Maksudmu, kita harus bersembunyi di sini dan memantau? Ya. Tapi sebelum memantau, saya harus memasang jebakan terlebih dahulu. Mata Qin Feiyang berkedip, dia berbalik dan berjalan menuju kaki gunung, berpura-pura mencari Feng Huo dan yang lainnya. Segera. Dia memasuki hutan kecil dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Dengan lambayan tangannya, Dong Zeng Yang muncul begitu saja. Dong Zeng Yang hendak bertanya, tapi Qin Feiyang buru-buru memberi isyarat agar dia diam. Dong Zeng Yang tercengang dan mengerti. Dia berkata secara telepati, Mengapa kamu begitu misterius? Qin Feiyang berkata diam-diam, saya membutuhkan kerja sama Anda. Bagaimana? Dong Zeng Yang bertanya. Qin Feiyang berkata, berpura-puralah menjadi aku, dan bawa Lusing Chen dan Fatso keluar dari sini nanti. Bagaimana denganmu? Dong Zeng Yang mengerutkan kening. Qin Feiyang berkata melalui telepati, saya akan tinggal di sini dan menunggu pria misterius itu muncul. Tunggu pria misterius itu. Qin Feiyang, jangan perlakukan aku sebagai orang bodoh seperti Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong. Kalau aku tidak salah, kamu pasti punya cara untuk memetik bunga kematian. Tujuan terbesarmu adalah mengambil bunga kematian untuk dirimu sendiri. Menemukan pria misterius itu hanyalah hal kedua. Tidak benar bagimu melakukan ini. Dong Zeng Yang mencibir diam-diam. Qin Feiyang dan Raja Serigala saling memandang, dan ada sedikit ketidakberdayaan yang mendalam di mata mereka. Dong Zeng Yang tidak mudah dibodohi. Aku bisa bekerja sama denganmu, tapi kamu harus memberiku sol eliksir. Permintaan ini tidak terlalu banyak, bukan? Dong Zeng Yang berkata secara telepati. Itu adalah harga yang jelas. Oke. Qin Feiyang menganggup dan setuju tanpa ragu-ragu. Karena bunga kematian dan bunga kristal giok memiliki tiga daun, dia bisa memurnikan tiga ramuan jiwa. Padahal, dialah yang mendapat bagian terbesar. Mudah. Dong Zeng Yang tersenyum diam-diam, mengeluarkan pantom eliksir dan melemparkannya ke mulutnya. Segera, dia berubah menjadi Qin Feiyang. Kemudian, dia memandang Qin Feiyang dan bertanya, di mana Raja Serigala. Qin Feiyang menunduk dan merenung sejenak. Kemudian dia melihat ke arah Wolf King dan berkata, kamu pergi bersama Dong Zeng Yang, tetapi jika ada pertempuran di sini, kamu harus segera datang untuk mendukungku. Bahkan Serigala bermata putih tidak dapat mengejar pria misterius itu, yang menunjukkan betapa kuatnya pria misterius itu. Oleh karena itu, sebelum mereka benar-benar bertemu, dia tidak berani menganggap entengnya. Wolf King menganggup, melompat ke bahu Dong Zeng Yang, melompat beberapa kali, dan berkata sambil tersenyum, Dong Zeng Yang, cukup nyaman untuk tetap berada di bahumu. Mengapa kamu tidak menjadi hewan peliharaan manusiaku? Aku berjanji akan mengambilnya aku menjagamu dengan baik. Enyah. Wajah Dong Zeng Yang menjadi gelap, dan dia ingin menamparnya. Huh, aku adalah reinkarnasi dari Serigala yang tiada taranya. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi hewan peliharaanku. Jangan terlalu bersyukur. Jika kamu tidak setuju sekarang, aku tidak akan peduli jika kamu memohon untuk menjadi manusia peliharaanku di masa depan. Raja Serigala mencibir. Retakan. Dong Zeng Yang mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara pecah. Dia mengertakkan gigi dan mengirimkan suara, jangan khawatir, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Tidak ada yang bisa memastikan masa depan, jadi jangan terlalu dini menyombongkan diri. Kata Raja Serigala penuh arti. Dong Zeng Yang segera menatap Kin Fe Yang dengan marah. Seperti ini. Maafkan, maafkan. Kin Fe Yang tersenyum meminta maaf, memelototi Wolf King, dan mengirimkan suara, Lu Xing Chen dan Fatso akan segera kembali. Ayo naik. Dong Zeng Yang menarik nafas dalam-dalam, berjalan keluar hutan bersama Wolf King, dan naik ke puncak gunung. Ketika mereka sampai di puncak gunung, Fatso dan Lu Xing Chen sudah kembali. Fatso langsung bertanya, Bos, apakah Anda menemukan sesuatu? Tidak. Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana dengan kalian? Fatso berkata, tidak ada juga. Dong Zeng Yang menatap bunga kematian dan berkata, kalau begitu, jangan buang waktu. Ayo pergi. Tapi saat dia berbicara, matanya bersinar, dan dia berbalik dan bergegas ke kedalaman. Fatso juga melihat ke arah bunga kematian dan menghela nafas, kasihan sekali. Tidak peduli betapa pentingnya bunga kematian, itu tidak sepenting kehidupan. Tidak ada yang perlu dikasihani. Lu Xing Chen menepuk bahu Fatso dan mengejar Dong Zeng Yang. Fatso benar-benar tidak tega untuk pergi, tapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Setelah mereka pergi, Qin Fei Yang diam-diam menyelinap ke puncak gunung dan berbaring di semak-semak. Dia menyembunyikan auranya dan menyembunyikan sosoknya, dengan hati-hati memperhatikan gerakan di sekitarnya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tempat ini sunyi. Sekitar 300 napas berlalu. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak antara langit dan bumi. Qin Fei Yang secara naluriah menjadi waspada. Namun kemudian, dia menemukan bahwa lembah dan sekitarnya masih sunyi senyap. Adapun suara keras itu datang dari tempat yang jaraknya beberapa ribu meter. Dia mendongak, jejak kecurigaan muncul di wajahnya. Siapa yang bertengkar di sana? Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba berdiri, matanya penuh kekhawatiran. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa arah suara keras itu adalah arah yang dituju Fatso dan yang lainnya. Lebih-lebih lagi. Dilihat dari waktu Fatso dan yang lainnya pergi serta jaraknya, kemungkinan besar Fatso dan yang lainnya berada dalam masalah. Apa yang harus saya lakukan? Qin Fei Yang berjuang dalam hatinya. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan terus berbaring di semak-semak, memantau situasi di lembah. Dengan kekuatan Fatso dan Wolf King, meski mereka menghadapi krisis, mereka bisa mengatasinya. Mengambil langkah mundur, meskipun mereka tidak bisa menghadapinya, seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri. Waktu berlalu dengan tenang. Qin Fei Yang secara bertahap mulai merasa cemas. Karena tidak ada yang aneh di lembah itu, dan orang misterius itu tidak muncul, namun suara pertempuran terdengar tanpa henti. Jika Fatso dan Wolf King bekerja sama, bahkan leluhur Perang Bintang 4 pun akan menderita kerugian besar, tapi mereka benar-benar bertarung sampai sekarang. Tanpa diragukan lagi, mereka pasti menghadapi musuh yang merepotkan. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Qin Fei Yang bergumam, bangkit dan hendak bergegas menuruni lembah. Tapi saat dia berdiri, dia gemetar lagi dan segera berbaring, tatapannya tertuju pada puncak gunung di seberangnya. Ia melihat sosok hitam tiba-tiba muncul di puncak gunung seberang. Kamu akhirnya sampai di sini. Saya ingin melihat siapa anda. Qin Fei Yang bergumam sambil menatap tajam ke sosok hitam itu. Sebenarnya jarak antara kedua puncak gunung tersebut tidak jauh, namun kabut darah di udara membuat wajah asli orang tersebut tidak dapat terlihat. Sosok berkulit hitam itu juga sangat waspada. Dia berjalan ke tepi tebing dan melihat bunga kematian di bawah, tapi dia tidak langsung turun. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Melihat tidak ada gerakan, sosok hitam itu melompat turun dan mendarat di dasar lembah. Qin Fei Yang akhirnya melihat penampilan orang itu, tapi dia sangat kecewa. Orang ini mengenakan jubah hitam pekat yang membungkus tubuhnya dengan erat, terlihat sangat misterius. Terlebih lagi, wajahnya juga hitam, dan dia hanya bisa menilai secara kasar bahwa dia adalah laki-laki dari bentuk tubuhnya. Qin Fei Yang mengerutkan kening, matanya berkedip. Tiba-tiba, dia mengeluarkan Chang Sui, yang seperti ukiran batu giok yang indah dengan kilau yang menawan. Pria berjubah hitam tidak memperhatikan Qin Fei Yang. Dia menginjak tumpukan tulang dan berjalan lurus menuju bunga kematian. 15 meter, 10 meter, 5 meter. Ketika dia berada 2 meter dari bunga kematian, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan bunga aneh seukuran telapak tangan muncul dari udara tipis. Bunga ini memiliki total 3 helai daun, berbentuk seperti kristal, memancarkan sinar cahaya. Bunga kristal giok. Mata Qin Fei Yang bersinar. Di dalam hatinya, ada sedikit rasa tidak percaya. Dia bahkan memiliki bunga kristal giok. Siapa orang ini? Pada saat yang sama, pria berjubah hitam itu meraih bunga kristal giok, lalu melangkah ke depan bunga kematian dan mengulurkan tangannya untuk meraih bunga kematian. Suara mendesing. Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Fei Yang, seperti inkarnasi seekor cita, tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak, dan kemudian, dengan bantuan gravitasi di udara, menukik ke bawah menuju pria berjubah hitam seperti kilat. Tuan, saya sudah lama menunggu Anda. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin. Hem. Pria berjubah hitam itu kaget dan mendongak. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Tampilan ini. Ketika mata Qin Fei Yang bertemu dengan pria berjubah hitam itu, matanya bergetar. Desir. Di bawah tekanan gravitasi, dia menukik ke bawah dengan sangat cepat, dan dalam hampir dua tarikan napas, dia mendarat di depan pria berjubah hitam itu. Kemudian, dia dengan kuat menggenggam Chang Sui dan menusuk perut bagian bawah pria berjubah hitam itu. Melihat serangan pales no, jejak rasa takut merayapi mata pria berjubah hitam itu. Dia dengan cepat menekuk pinggangnya dan melengkungkan tubuhnya. Di saat yang sama, dia mundur selangkah dan menghindari serangan pales no. Namun ketika pria berjubah hitam itu mundur, Qin Fei Yang tiba-tiba melambaikan tangannya ke atas, dan pedang Chang Sui segera menebas topeng pria berjubah hitam itu. Faktanya, serangan sebelumnya hanyalah kepura-pura. Tujuan sebenarnya Qin Fei Yang adalah topengnya. Retakan. Topeng hitam itu terbelah menjadi dua di tempat, dan garis-garis darah mengalir dari wajah pria berjubah hitam itu. Jelas sekali. Luka ini meninggalkan luka di wajahnya. Namun ketika topengnya terlepas, pria berjubah hitam itu dengan cepat berbalik dan melarikan diri dari tempat ini tanpa menoleh ke belakang. Aku sudah tahu siapa kamu. Tidakkah menurutmu kamu harus membunuhku untuk membungkanku? Qin Fei Yang tidak mengejarnya, melihat punggung pria berjubah hitam itu, dia berkata dengan ringan. Karena bahkan Wolf King pun tidak bisa menyusulnya, apalagi dia. Dan dia tidak menggertak pria berjubah hitam itu. Meski dia tidak melihat wajah pria itu dengan jelas, dia terlalu familiar dengan matanya. Hmm. Pria berjubah hitam itu berhenti, tapi dia tidak menoleh ke belakang atau berbicara. Apa yang dia pikirkan? Qin Fei Yang menghela nafas. Sejujurnya, aku sangat terkejut. Kenapa kamu? Haha. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa dan berkata, saya juga sangat terkejut. Kamu sudah pergi bersama semua orang. Kenapa kamu ada di sini? Namun kalimat ini diucapkan melalui transmisi suara. Setelah itu. 629. Darah mewarnai wajah pria berjubah hitam itu menjadi merah, tapi sekilas Qin Fei Yang bisa mengenalinya. Itu adalah Lu Xing Chen. Aku tidak mengerti. Kamu adalah kaisar tempur bintang tujuh, tapi mengapa oramu begitu kuat? Bahkan lebih kuat dari milikku. Qin Fei Yang mengerutkan alisnya dan diam-diam mengirimkan suaranya. Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui. Qin Fei Yang berkata, apakah ini akan menimbulkan masalah? Siapa tahu? Lu Xing Chen tersenyum tipis, seolah dia tidak khawatir Qin Fei Yang akan mengetahui identitasnya. Qin Fei Yang berkata, lalu mengapa kamu membantu Provinsi Kong dan Provinsi Yu? Mengesampingkan dendam antara kelompok Wan Kiyu dan orang lain, mari kita bicara tentang ancaman orang-orang ini. Dapat dikatakan bahwa kelompok Wan Kiyu adalah salah satu pesaing terkuat dalam pertempuran sembilan negara ini. Tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa orang-orang ini adalah penghalang bagi semua orang untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Dan Lu Xing Chen tidak mungkin tidak memikirkan hal ini. Secara logika, dia seharusnya menyingkirkannya pada saat pertama, tapi sekarang dia menyelamatkannya. Kenapa dia melakukan ini? Sangat tidak mungkin Lu Xing Chen tidak ingin memasuki ibu kota kekaisaran. Karena jika dia tidak ingin pergi, dia tidak perlu ikut serta dalam pertempuran sembilan negara, jadi masalah ini sangat aneh. Lu Xing Chen terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan pil penyembuh dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dia menyeka darah dari wajahnya dan tersenyum diam-diam, aku punya alasan melakukan ini, tapi aku belum bisa memberitahumu alasannya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu begitu berani? Lu Xing Chen memberinya perasaan bahwa dia tidak akan melakukan apapun, apalagi mengungkap tindakan Lu Xing Chen. Dia tidak mengerti dari mana Lu Xing Chen menemukan kepercayaan dirinya. Lu Xing Chen berkata, saya bukannya tidak takut, tapi kami saling membutuhkan. Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Apa maksudnya? Lu Xing Chen mentransmisikan suaranya, apakah kamu perlu aku menceritakan semuanya padamu? Beritahu aku tentang itu. Tak perlu dikatakan lagi, Qin Fei Yang sangat ingin tahu. Dia merasa seolah-olah Lu Xing Chen mempunyai sesuatu pada dirinya. Tapi sepertinya dia tidak melakukan sesuatu yang memalukan. Lu Xing Chen berkata, pertama, saya adalah leluhur perang bintang tiga, dan saya juga memiliki seni pembantaian dan dukungan pertempuran yang sempurna. Selain itu, saya juga memiliki benda dewas pasial, jadi Anda tidak dapat membunuh saya. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar, dan hatinya kacau. Lu Xing Chen tersenyum dan melanjutkan, kedua, dan yang paling penting, aku tahu identitas aslimu. Kamu adalah putra kaisar kekaisaran Qin besar. Ledakan. Setelah mendengar ini, Qin Fei Yang merasa seperti disambar petir, kepalanya bergemuruh. Dia selalu bungkam tentang identitas aslinya. Kecuali Fatsuo, Wolf King, Tranggi Ling, dan Lu Hong, bahkan Lin Yi Yi, Luo Qian Sui, dan Ren Wu Shuang, orang-orang terdekatnya, tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana Lu Xing Chen tahu? Apakah seseorang membocorkan rahasianya kepadanya? Tapi apakah itu mungkin? Kita harus tahu apakah itu Fatsuo dan Lu Hong, Wolf King dan Tranggi Ling, mereka semua adalah orang-orang yang paling dia percayai dan dapat dipercayai. Sangat mustahil baginya untuk membocorkan rahasia. Lu Xing Chen mentransmisikan suaranya sambil tersenyum, apakah kamu terkejut? Sejujurnya, saya tidak pernah mengerti mengapa putra kaisar berakhir di kota kecil di negara spiritual kita. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, apalagi yang kamu tahu. Lu Xing Chen tersenyum, kecuali identitas Anda, saya benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Jika Anda dapat mengatasi keraguan di hati saya, saya dengan senang hati mendengarkannya. Qin Fei Yang berkata, kapan kamu tahu? Sangat pagi. Lu Xing Chen tersenyum dan berkata dengan samar. Qin Fei Yang terdiam, dan matanya berkedip. Jangan berpikir untuk membungkanku, kamu tidak memiliki kemampuan sekarang. Tentu saja, dengan bakatmu, kamu mungkin memilikinya di masa depan, tapi sebaiknya kamu jujur untuk saat ini. Jangan salah paham. Aku tidak mengancamu. Sebaliknya, aku akan membantumu. Kata Lu Xing Chen. Tolong aku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Lu Xing Chen berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda meninggalkan ibu kota, saya dapat menebak pasti ada beberapa alasan. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia berkata, lanjutkan. Pada hari Anda kembali ke ibu kota, saya memperkirakan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi di ibu kota karena kemunculan Anda. Pada saat itu, selama kamu, Qin Fei Yang, ucapkan kata-kataku, aku, Lu Xing Chen, pasti akan membantumu dengan seluruh kekuatanku. Bahkan jika lawanmu adalah penguasa saat ini, atau bahkan kaisar saat ini, aku tidak akan mundur. Turun bahkan setengah langkah. Lu Xing Chen berkata dengan tegas dan tegas. Hati Qin Fei Yang terkejut lagi. Bukankah keberanian Lu Xing Chen ini terlalu mengejutkan? Dia merenung sejenak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya Pai akan jatuh dari langit. Beritahu saya tujuan Anda. Lu Xing Chen berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu tujuanku di masa depan, tapi ini hanya hal kedua. Aku membantumu terutama karena aku ingin membalas budi kamu. Bayar aku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Karena aku berhutang budi padamu, dan yang paling aku benci adalah berhutang budi pada orang lain, terutama padamu, Qin Fei Yang. Lu Xing Chen tersenyum tipis. Qin Fei Yang bingung, sangat bingung. Dia tidak bisa tetap tenang meskipun dia menginginkannya. Karena dari awal hingga akhir, dia dan Lu Xing Chen hanya memiliki permusuhan dan kebencian di antara mereka. Dari mana datangnya bantuan itu? Ada beberapa hal yang mungkin membuatmu bingung sekarang, tapi ketika saatnya tiba, kamu akan tahu segalanya. Sekarang katakan padaku, apa pilihanmu? Kata Lu Xing Chen. Aku tidak boleh panik. Qin Fei Yang menutup matanya dan mencoba menenangkan dirinya. Karena dia berada dalam situasi yang sangat pasif. Hanya ketika dia sudah tenang dan memikirkannya barulah dia dapat menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan dan mengambil inisiatif. Yang terpenting, dia tidak bisa membedakan mana kata-kata Lu Xing Chen yang benar dan mana yang salah. Lu Xing Chen memandang Qin Fei Yang. Matanya sedikit berkedip, dan dia berkata melalui telepati, kamu mungkin mengira aku sedang mengancammu sekarang, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya. Aku tidak bermaksud seperti itu sama sekali. Setelah itu, dia menambahkan, sejujurnya, meskipun kamu tidak merahasiakannya untukku, aku tidak akan mengungkapkan identitasmu. Qin Fei Yang membuka matanya yang bersinar, dan berkata, identitas saya cepat atau lambat akan terungkap. Bahkan jika Anda mengungkapkannya sekarang, itu tidak akan menjadi ancaman bagi saya. Dia sedang bertaruh. Dia punya rahasia, begitu pula Lu Xing Chen. Sekarang tinggal soal siapa yang lebih peduli dengan rahasia ini. Lu Xing Chen mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa yang perlu kamu lakukan untuk memilih berdamai? Qin Fei Yang tersenyum. Pertanyaan Lu Xing Chen sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Lu Xing Chen lebih memedulikan rahasianya sendiri. Dan inisiatif kembali ada di tangan Qin Fei Yang. Terkadang, membalikan keadaan semudah itu, selama Anda dapat menemukan poin kuncinya. Aku akan tutup mulut tentang masalah ini. Kamu tidak perlu memberitahuku terlalu banyak. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa hubunganmu dengan Siang Saolong? Qin Fei Yang bertanya secara telepati. Siang Saolong. Lu Xing Chen dibawa kembali. Dia berpikir bahwa Qin Fei Yang akan menanyakan beberapa pertanyaan tajam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menanyakan orang yang tidak penting seperti Siang Saolong. Pikiran orang ini memang sulit ditebak. Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan Zhao He saat itu? Lu Xing Chen berkata, Tentu saja aku tahu. Dia adalah master pertempuran misterius itu. Untuk melacaknya, kamu menghabiskan banyak usaha, dan dia juga membantai banyak orang di keluarga dong. Pada saat itu, beritanya tersebar. Seperti api. Sulit untuk tidak mengetahuinya. Itu benar. Saat itu, untuk mengetahui identitasnya, kami benar-benar memutar otak. Tapi aku ingat suatu kali, untuk memancingnya keluar, aku memasang jebakan dan menunggu di luar penjara bersama Yan Nanshan. Tetapi pada saat itu, Siang Saolong dan anak buahnya bertengkar dengan Sao Jian di Kuil Ilahi, dan Yan Nanshan diusir. Kemudian, saya bertanya-tanya. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa perselisihan ini terjadi karena Siang Saolong cemburu pada Sao Jian pada Dongfang Yue. Karena itu, saya pergi menemui Siang Saolong. Pada akhirnya, di bawah paksaan saya, dia mengatakan kepada saya bahwa seorang wanita mengatur agar dia melakukan ini. Kemudian, Zhao He menyerahkan dirinya dan saya memergokinya sedang beraksi. Saya pikir masalahnya sudah selesai dan tidak memperhatikannya lagi. Lagi pula, tidak masalah apakah aku membunuh karakter sekecil itu atau tidak. Tetapi ketika saya kembali dari Yunzu malam itu, saya tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang saya kira. Qin Fei Yang berkata secara telepati. Mata Lu Xing Chen berbinar. Dia berpikir, apa yang terjadi malam itu? Qin Fei Yang berkata, saya menemukan bahwa Siang Saolong bertemu dengan seseorang di puncak gunung, dan orang yang mereka bicarakan adalah saya. Dan orang yang bertemu dengan Siang Saolong adalah Anda. Bagaimana Anda menjelaskannya? Murid Lu Xing Chen menyusut. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka bahwa saya akan tetap tertangkap basah oleh Anda meskipun saya sangat berhati-hati. Apakah Anda sekarang curiga bahwa Zhao He dan saya bersekongkol? Qin Fei Yang berkata, saya tidak menyangkalnya. Lu Xing Chen secara telepati berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa masalah dengan Siang Saolong tidak ada hubungannya dengan saya, Lu Xing Chen. Karena saya sudah mati pada saat itu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya tanpa terasa. Memang, masalah dengan Siang Saolong terjadi setelah kematian Lu Xing Chen. Tapi entah kenapa, dia merasa itu ada hubungannya dengan Lu Xing Chen. Sebenarnya hubunganku dengan Siang Saolong sangat sederhana. Dia hanyalah bidak catur yang bisa melakukan banyak hal untukku. Mengenai ketika saya memintanya untuk menanyakan situasi Anda, saya akui bahwa saya memiliki motif egois. Karena aku tahu identitasmu, aku harus mengetahui keberadaanmu setiap saat. Jika sayangnya kamu terbunuh, bukankah aku tidak punya siapapun untuk membayar hutangku. Lu Xing Chen tersenyum secara telepati. Jadi, kamu masih melindungiku. Qin Fei Yang memandangnya sambil bercanda. Apa lagi? Saudara Qin, tidak semuanya rumit. Terkadang, kamu harus berpikir dengan cara yang lebih sederhana. Mengapa kamu harus memutar otak karena memikirkan orang atau hal yang tidak penting? Lu Xing Chen tersenyum. Qin Fei Yang berkata, kamu memiliki makna tersembunyi dalam kata-katamu. Kamu harus percaya padaku. Sebenarnya tidak ada. Bagaimana dengan ini? Sebagai bukti ketulusanku, aku akan memberimu bunga kristal giok dan bunga kematian ini secara gratis. Lu Xing Chen sangat berterus terang. Dia langsung menyerahkan bunga kristal giok kepada Qin Fei Yang tanpa kengganan. Aku akan menerima bunga kematian, tapi aku tidak menginginkan bunga kristal giok. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Karena selama dia menerima bunga kristal giok, dia dan Lu Xing Chen akan terikat bersama. Jika Lu Xing Chen adalah orang yang jujur, itu tidak masalah. Tapi kuncinya adalah orang ini punya banyak rahasia. Dia tidak bisa terlalu dekat dengannya. Lu Xing Chen sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Qin Fei Yang akan menolak bunga kristal giok. Orang harus tahu bahwa ini adalah harta karun yang langka. Orang lain tidak dapat memilikinya meskipun mereka menginginkannya. Setelah sadar kembali, dia tersenyum secara telepati dan berkata, tanpa bunga kristal giok ini, bagaimana kamu bisa mendapatkan bunga kematian? Jangan sopan padaku. Ambil. Di dunia ini, kamu bukan satu-satunya yang memiliki bunga kristal giok. Qin Fei Yang menepuk tas kiankun miliknya, dan bunga kristal giok yang berkilau dan tembus cahaya langsung muncul. Eh. Lu Xing Chen terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Qin, kamu sangat cerdik. Bukankah kamu sama? Kalian berdua ingin mengambilnya sendiri. Kenapa kalian harus mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu? Qin Fei Yang tidak menyembunyikan cibirannya. Kemudian, dia meraih bunga kristal giok dan bunga kematian. Dia dengan hati-hati menariknya keluar. Ketika dia meraih bunga kematian, energi takasat mata melonjak ke telapak tangannya dan dengan cepat menyebar ke anggota tubuhnya. Energi ini adalah racun bunga kematian. Namun, di saat yang sama, bunga kristal giok juga melonjak energinya. Ia memasuki tubuh Qin Fei Yang dan mengeluarkan racun dari laut kematian. Berikutnya. Qin Fei Yang menemukan kotak giok dan memasukkan bunga kematian dan bunga kristal giok ke dalamnya. Dia menyegelnya dan memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Ledakan. Suara pertempuran di kejauhan belum hilang. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, Siapa yang menyergapmu? Penyergapan. Lu Xing Chen terkejut, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Tidak. Kalau begitu, ada apa dengan suara pertarungan di sana? Oh, maksudmu itu? Lu Xing Chen tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, Kami tidak disergap. Wan Kiyu dan yang lainnya menghadapi lawan yang kuat. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang bingung. Saya tidak terlalu yakin tentang detailnya. Pada saat itu, Saya hanya melihat seorang wanita berpenampilan biasa-biasa saja menghentikan Wan Kiyu dan yang lainnya. Dia sepertinya berasal dari Feng Shou. Fat Shou dan yang lainnya seharusnya tetap berada di sana menonton pertunjukan itu. Kata Lu Xing Chen. Qin Fei Yang berkata, Apakah kamu berlari kembali pada saat Fat Shou dan yang lainnya tidak memperhatikan? Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tidak ada yang bisa luput dari pandanganmu. Qin Fei Yang meliriknya dengan acu-ta-acu dan berkata, Ayo pergi dan lihat seberapa kuat wanita itu. Dia bahkan berani menghentikan Wan Kiyu dan yang lainnya. Kekuatannya pasti luar biasa, Tapi sebaiknya kita tidak pergi bersama. Meskipun kita sudah berbicara melalui transmisi suara, Dan hanya kita berdua yang tahu apa yang sedang kita bicarakan, Kamu tidak mengucapkan kata-kata itu melalui transmisi suara. Kata Lu Xing Chen. Qin Fei Yang mengangguk. Kalimat aslinya adalah, Saya sudah tahu siapa Anda. Tidakkah menurut Anda Anda harus membunuh saya untuk membungkam saya? Dong Fang Wu Hen dan yang lainnya yang tinggal di kastil Pasti juga mendengar kalimat ini. Sekarang mereka mungkin bertanya-tanya siapa orang misterius ini. Oleh karena itu, Jika dia dan Lu Xing Chen pergi bersama, Ketika Dong Zheng Yang dan Fat Shou melihat mereka, Mereka pasti akan bertanya mengapa dia bersama Lu Xing Chen. Pada saat itu, Orang-orang di kastil secara alami akan mencurigai Lu Xing Chen. Karena mereka telah berdamai untuk sementara, Tentu saja mereka harus menghindari masalah sebanyak mungkin. Baiklah, Kamu pergi dulu. Jika Dong Zheng Yang dan yang lainnya ingin bertanya, Cari saja alasan. Saya yakin ini tidak akan sulit bagi Anda. Kata Qin Fei Yang. Terima kasih. Lu Xing Chen menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, Lalu berbalik dan segera pergi. Grandmaster Pertempuran Bintang 3. Seni Pertarungan Yang Sempurna Benda Suci Spasial Berapa banyak rahasia yang disembunyikan orang ini? Melihat punggung Lu Xing Chen, Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri, Alisnya berkerut erat. Sebelumnya, Dia hanya merasa bahwa Lu Xing Chen sedikit misterius Dan tidak menimbulkan banyak ancaman, Tetapi sekarang dia menyadari bahwa ancaman yang diberikan Lu Xing Chen Kepadanya jauh lebih besar daripada misterinya. Cepat atau lambat, Aku akan menggali semua rahasiamu dan mengungkap sifat aslimu. 630 Puluhan Napas Kemudian Qin Fei Yang datang ke Gunung Raksasa Gunung itu tingginya sekitar 5 hingga 6 ribu kaki Dan merupakan gunung tertinggi dalam beberapa mil. Dia terbang ke puncak gunung dan berdiri di tepinya, Menghadap ke depan. Ada dataran luas di depannya. Tidak ada pohon di dataran, Tapi ada rumput liar di mana-mana. Ledakan. Retakan. Suara pertempuran yang memekatkan telinga terdengar terus-menerus, Seperti guntur. Suara itu datang dari tengah dataran. Saat ini sedang terjadi pertempuran sengit di sana. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita yang sedang berkelahi, Tetapi karena jarak mereka terlalu jauh, Wajah mereka tidak terlihat dengan jelas. Namun, pria itu memiliki rambut merah panjang. Dia seharusnya menjadi wancou. Beberapa ratus meter dari medan perang, Ada empat sosok berdiri berdampingan, Menyaksikan pertempuran saat ini. Mereka berempat adalah Feng Huo, Feng Wuxi, Dan saudara kembarnya. Qin Fei yang mencari sebentar dan kemudian membuang muka. Karena terlalu buram, Dia tidak bisa melihat apapun. Lebih baik mencari Fatsou dan yang lainnya terlebih dahulu. Segera. Dia menemukan Fatsou dan yang lainnya di sebuah bukit kecil tidak jauh dari sana. Suara mendesing. Qin Fei yang melompat ke atap dan melompati dinding. Tak lama kemudian, Dia sampai di kaki gunung. Dalam selusin napas berikutnya, Dia sampai di tempat Fatsou dan yang lainnya berada. Siapa ini? Fatsou segera merasakan seseorang mendekat dan menoleh. Tetapi ketika dia melihat Qin Fei yang ekspresinya tiba-tiba membeku. Mengapa ada dua bos? Dong Zheng Yang dan Wolf King tahu di dalam hati mereka dan tidak terkejut sama sekali. Namun, ular naga hitam dan raja buaya juga memandang kedua Qin Fei yang dengan heran seperti Fatsou. Dong Zheng Yang hendak menjelaskan, Tapi Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menatap Fatsou. Kamu telah bersamaku selama 5-6 tahun, Jadi kamu harus mengenalku dengan baik. Sekarang, siapakah Qin Fei yang yang sebenarnya? Fatsou menatap kosong ke arah Qin Fei yang dan Dong Zheng Yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keduanya memiliki wajah yang sama, tinggi badan yang sama, dan pakaian yang sama di tubuh mereka. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa menebak siapa sebenarnya. Tidak. Penampilan seseorang bisa diubah, tapi tidak mudah menyembunyikan mata dan sifat seseorang. Memikirkan hal ini, Fatsou mengamati dengan cermat. Terutama sorot mata Qin Fei yang dan Dong Zheng Yang. Sesaat kemudian, Dia menunjuk ke arah Dong Zheng Yang dan berkata, Kamu palsu. Ekspresi Dong Zheng Yang menegang, Sambil mengerutkan kening, Dia bertanya, Bagaimana kamu tahu? Karena mata bos membawa perubahan-perubahan kehidupan seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di dunia. Tapi di matamu, Tuan Gendut tidak memperhatikan hal ini. Jika Tuan Gendut benar, Kamu seharusnya menjadi Dong Zheng Yang. Fatsou terkekeh. Dong Zheng Yang tercengang. Dia tidak hanya dapat mengetahui bahwa dia palsu, Tetapi dia juga dapat secara langsung menentukan identitasnya. Bagaimana Fatsou melakukannya? Mungkinkah dia mempunyai sepasang mata yang berapi-api? Dong Zheng Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, Bagaimana kamu tahu bahwa aku Dong Zheng Yang? Fatsou berkata sambil tersenyum sinis, Itu matamu. Sejujurnya, Matamu sangat istimewa. Ada jejak kegelapan dalam ketidakpedulianmu. Artinya hatimu tidak murni, Bukan. Hatimu tidak murni. Wajah Dong Zheng Yang berkedut. Meskipun dia bukan orang baik, Setidaknya dia adalah orang berakal sehat yang tahu benar dan salah. Apakah seburuk yang dikatakan Fatsou? Memutar matanya ke arah Fatsou, Dong Zheng Yang meminumpil pemulihan wajah Dan dengan cepat mengembalikan penampilan aslinya. Ini benar-benar kamu. Fatsou hanya bercanda tadi. Jangan dianggap serius. Sebenarnya hatimu tidak najis. Hanya sedikit ya, Kotor, Itu saja. Fatsou tertawa sinis. Enyah. Pembuluh darah Dong Zheng Yang menonjol. Kelihatannya kotor, Tapi lebih tak tertahankan daripada tidak murni. Hal yang paling keterlaluan adalah dia mengatakan itu saja. Bukankah ini merupakan penghinaan terhadap karakternya? Aku bercanda, Aku bercanda. Tuan gendut bersumpah atas nama bos bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Kakak Dong, Tolong jangan marah. Kata Fatsou sambil tersenyum minta maaf. Atas namaku. Wajah Kin Fei Yang menjadi gelap. Dong Zheng Yang bahkan lebih marah lagi. Kapan dia menjadi saudara laki-laki? Kualitas terbaik. Keduanya menggelengkan kepala. Ketidakberdayaan di hati mereka hanya bisa berubah menjadi desahan diam. Kin Fei Yang mengumpulkan pikirannya dan berjalan ke sisi Fatsou. Dia melihat kemedan perang di tengah dataran dan bertanya, Bagaimana pertempurannya? Dong Zheng Yang berkata dengan suara yang dalam, Wanita itu sangat kuat. Bahkan Wan Kiyu pun ditekan olehnya. Apa? Mata Kin Fei Yang bergetar. Berdiri di posisi ini, Dia bisa melihat dengan jelas penampilan sebenarnya wanita itu. Wanita ini tingginya sekitar 1,75 meter dan mengenakan gaun berwarna putih. Sosoknya sangat bagus, Dan dia berlekup di tempat yang seharusnya, Tetapi penampilannya sangat biasa. Dia adalah tipe wanita yang bahkan tidak akan memandangnya jika dia lewat. Namun, temperamennya luar biasa. Kulitnya juga sangat lembut. Pada baju di dadanya memang ada sulaman kata, Feng. Dan setelah pengamatan Kin Fei Yang, Wan Kiyu memang ditekan oleh wanita ini. Tiba-tiba, Kin Fei Yang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, Ada yang salah. Apa yang salah? Fatso dan yang lainnya bingung. Kin Fei Yang bertanya, Kultivasi wanita itu, Apakah dia ahli perang bintang 3? Itu benar. Fatso mengangguk. Dia adalah seorang ahli perang bintang 3, Dan Wan Kiyu juga seorang ahli perang bintang 3. Selain itu, Wan Kiyu telah memahami seni pertarungan tipe pendukung yang sempurna. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Wan Kiyu? Kata Kin Fei Yang. Fatso dan Dong Zheng Yang saling berpandangan. Itu benar. Apa yang sedang terjadi, Itu tidak masuk akal. Kin Fei Yang merenung sejenak, Dan berkata, Dimana Wan Kiyu baru saja menderita kerugian. Seni pertempuran. Pada awalnya, Mereka berimbang, Tapi saat mereka menggunakan seni pertarungan mereka, Wan Kiyu perlahan-lahan dirugikan. Menurut pengamatanku, Jika dia tidak memiliki seni pertarungan tipe pendukung yang sempurna, Wan Kiyu pasti sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Wolf King berkata dengan sedikit keseriusan di matanya. Seni pertempuran. Kin Fei Yang menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Apakah ini kekuatan orang nomor satu di Yusu? Tapi tiba-tiba, Suara yang tajam dan menyenangkan terdengar. Kin Fei Yang mendonga dan melihat wanita itu telah berhenti Dan menatap Wan Kiyu dengan sedikit ejekan di matanya yang seperti permata hitam. Terlebih lagi, Setelah pertarungan yang begitu lama, Tidak ada setitik pun debu di tubuhnya. Gaun putihnya seputih salju. Tapi Wan Kiyu, Sebaliknya, Berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tak hanya bajunya yang compang kemping, Tubuhnya juga berlumuran luka dan darah. Mendengar perkataan wanita itu, Alis Wan Kiyu berkerut dan dia berkata dengan suara rendah, Jika aku mengingatnya dengan benar, Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, Tapi mengapa kamu memanggilku dengan nama? Panggil aku dengan nama. Kin Fei Yang tercengang dan memandang Wolf King dan Fatso dengan bingung. Wolf King berkata, ketika wanita ini menghentikan Wan Kiyu, Dia memang memanggil nama Wan Kiyu, Tapi dia tidak pernah mengatakan alasannya. Itu aneh. Wan Kiyu bersama Feng Huo dan yang lainnya. Kenapa dia tidak menelpon Feng Huo dan yang lainnya, Tapi hanya Wan Kiyu. Kin Fei Yang menatap wanita itu lagi, Menunggu jawabannya. Pada saat yang sama. Feng Huo dan yang lainnya yang berdiri di tepi medan perang juga ingin mengetahui alasannya. Namun wanita itu tidak menjawab dan hanya menatap Wan Kiyu. Tapi entah kenapa, ada sedikit kemarahan di matanya. Aku tidak menyukaimu. Setelah sekian lama, Wanita itu akhirnya mengatakan alasannya, Namun alasan ini membuat semua orang ternganga. Dia menyerang Wan Kiyu karena dia tidak menyukainya. Bukankah wanita ini terlalu unik? Kin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Wanita ini agak menarik. Namun, Wan Kiyu terbakar amarah. Dia berpikir bahwa wanita ini mungkin memiliki kebencian padanya, Tetapi dia tidak menyangka itu karena alasan yang konyol. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Yang terpenting, Orang nomor satu di Yuzu dikalahkan oleh seorang wanita, Yang membuatnya merasa malu. Ledakan. Tubuh Wan Kiyu bergetar, Dan aura mengerikan meledak. Kemudian, Dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan, Dan dia berteriak, Blut Sol Palem. Tiba-tiba, Cahaya merah darah menyembur dari ujung jarinya, Dan telapak tangan besar yang berdarah muncul dari udara tipis dalam sekejap. Itu akan datang. Ini adalah keterampilan bertarung terkuat Wan Kiyu. Gadis kecil itu pasti tahu cara menggunakan seni pertempuran. Cepat, Perhatikan baik-baik. Raja Serigala mengingatkan Kin Fei Yang. Kin Fei Yang melirik Blut Sol Palem, Lalu matanya tertuju pada wanita itu, Menantikannya. Masih belum menyerah. Wanita itu mengerutkan kening, Tampak sedikit tidak sabar. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa membuatku menyerah dengan sedikit kemampuanmu? Sudah ku bilang, Hari ini kamu mati atau aku mati? Wan Kiyu tersenyum dingin. Tangan raksasa berdarah di atas tiba-tiba menerobos udara, Memancarkan aura pembunuh yang tak tertandingi. Bahkan kekosongan di sini diwarnai merah darah. Kurang pengetahuan. Melihat ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut melambaikan tangannya. Sinar pedangki melonjak dan melayang di sekelilingnya. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Saat ini, dia seperti pisau tajam, Memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Mengembun. Dengan teriakan pelan, Pedangki di sekelilingnya melonjak ke langit dan mengembun menjadi pedang sepanjang tiga kaki, Bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ketajaman yang mengerikan itu dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, Mengoyak bumi. Penghakiman pedang suci. Wanita itu menatap lurus ke arah Wan Kiyu, Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia menekan jarinya ke bawah, Dan pedang tipis sepanjang tiga kaki itu membelah langit, Membawa ribuan sinar pedangki, Dan menebas tangan raksasa yang berdarah itu. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Pada akhirnya, Di bawah tatapan heran Kinfei yang, Pedang pertempuran itu dengan mudah memotong tangan raksasa berwarna darah itu menjadi dua bagian, Dan kemudian dengan cepat menghilang. Ini. Mata Kinfei yang bergetar, Dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apa ini? Raja Serigala, Gendut, Dong Zheng Yang, Ular naga hitam, Dan Raja Buaya memandangnya dengan heran. Teknik pertarungan yang sempurna. Kinfei yang mengucapkan kata demi kata. Apa? Fatso dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah teknik pertarungan sempurna benar-benar merajalela? Kinfei yang memandang wanita itu dengan tidak percaya. Sebelum memasuki dunia bawah, Dia mengira hanya dia, Fatso, Raja Serigala, Dan Lu Hong yang memiliki teknik bertarung sempurna di sembilan prefektur. Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak hanya Wan Kiyu dari Yuzu, Tetapi juga orang-orang Feng Zhou memiliki teknik bertarung yang sempurna. Tampaknya memenangkan pertempuran sembilan prefektur lebih sulit dari yang dia kira. Kinfei yang mengalihkan pandangannya dan menatap Wan Kiyu. Wan Kiyu setengah berlutut di tanah, Memegangi dadanya dengan kedua tangan. Darah terus keluar dari mulutnya, Dan rambutnya acak-acakan. Jelas, Tabrakan sebelumnya telah menyebabkan luka fatal pada dirinya. Namun, Namun, Selamat menikmati.